Baik, mungkin karena sudah banyak nih yang bergabung di Zoom, bisa langsung kita mulai aja ya caranya. Baik, langsung kita... ...diwabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Amin. Amin. Ya Rokalala. Yang terhormat perproduk penciptian kimia, Ibu Prof. Yuli Rahmawati, SPD, MSC, PSG. Yang terhormat Ketua BEM Pendidikan Kimia, Kak Raska Aptanga Angharga. Yang terhormat Ketua Pelaksana Pelaksal, Kak Merita Sarifusiana. Serta Panditia Pelaksal Tahun 2023 yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tak lupa para peserta webinar Pelaksal Tahun 2023 sekalian yang kami banggakan. Oke. Sebelumnya nih, gimana nih kabar-kabar teman-teman dan kakak-kakak sekalian nih? Boleh nih diramaikan di kolom chatnya nih? Yuk, berkabar yuk. Alhamdulillah, baik tuh. Baik, kak sahabat tuh dari kak Amel, kak Agung, kak. Alhamdulillah. Kalau pada baik semua ya. Wah, udah ranya nih tarik sih. Oke. Alhamdulillah nih. Sepertinya teman-teman semua pada saat semua ya. Dan jika ada yang sekiranya kurang sehat, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Oke, kak sahabat dan teman-teman sekalian. Kalau di webinar nih, kita nggak asing gitu ya. Ada pepatah yang sering melekat sama kita nih, kak sahabat. Nah, pepatah itu adalah tak kenal sama kata saya. Oleh karena itu, isinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan sama saya Rifki Mullah Nadiem Yati dari Pendidikan Kimia A tahun 2022 dan rekan saya, Sahla Anissa Faras dari Pendidikan Kimia A tahun 2022 yang akan memandu jalannya acara webinar Flaksal 2023 pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang teman-teman di acara webinar Flaksal tahun 2023. Oke, diingatkan kembali untuk teman-teman peserta supaya dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dikerjakan oleh kakak pandisiannya nih. Tuh banget nih, Kak Sahla. Yuk teman-teman, nih kakak-kakak sekalian. Saya ramai-ramai nyalakan kameranya agar bisa melihat satu per satu ya. Oke, teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara pada pagi hari ini nih, izinkan saya dan Kak Sahla untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Oke, yang pertama ada pembukaan OMC, dilanjutkan dengan Silawah. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pas UNJ, kemudian di sambutan ketua pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua BMP Pendidikan Kimia Tahun 2023, dilanjutkan dengan sambutan korpor di Pendidikan Kimia, kemudian dilanjutkan dengan pembaca CV Moderator dan pembaca CV Pemateri, dilanjutkan dengan pemaat paran materi dan tanya jawab materi, kemudian dilanjutkan dengan closing statement oleh Pemateri dan kesimpulan oleh Moderator, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan foto bersama Pemateri, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat moderator dan foto bersama moderator, kemudian ada games, dokumentasi, dan ditutup oleh penutupan. Oke, mungkin seperti itu ya kasalan teman-teman sekalian untuk rangkaian acara pada pagi hari ini nih. Semoga rangkaian yang tadi yang sudah disebutkan dapat berjalan dengan lancar hingga ke akhir acara nanti. Amin. Oke, langsung saja mari kita buka acara webinar pelaksana tahun 2023 ini dengan mengusah basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Oke, Kak Sahla. Acara selanjutnya akan ada apa nih, Kak Sahla? Oke, langsung saja. Acara selanjutnya akan ada tilawah dari teman kita, yaitu Kak Faire. Apakah saya sudah terhubung dengan Kak Faire? Sudah dong, Kak KMC. Baik, kepada Kak Faire, foto dan layar dipercayakan. Baik, sebelum acara dimulai, alamkah lebih baiknya diawali dengan tilawah terlebih dahulu agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Pagi ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. A'udzubillahiminasyaitonirrozim. Bismillahirrohmanirrohim. Lillahi mafi samawati wa mafil'at. Wa intu budu mafi anfusikum au tukfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaqfiruli mayyashya wa yu'azibu mayyashya wa allahu Allah kulli syai'in qadir. Amanar rasullu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun ampana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Lanufaqriku bayna ahadim mir rusuli. Waqolusamina wa'atana gufranuka robanna wa ilayikal masyir. Layukallifullahu nafsan ilawus'aha. Lamaka sabat wa alayha maktasabat. Robbanna latu akzina inna sinna au aktanah. Robbanna wala tahmil alayna israngka mahamaltahu allazina minkoblina. Robbanna wala tuhhamilna mala takotala nabi. Wa fu'anna waqfirlana warhamna. Anta maulana fansurna alal kawmil kafirin. Sodaqallahul lazim. Saya kembalikan ke KKMC. Wah Masya Allah terima kasih kepada KKF yang sudah membacakan ayat kisah Al-Quran yang sangat menunjukkan hati ya KKMC. Oke, acara saya lanjutin ya KSala ya. Nggak boleh. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pas WG. Hadirin sekalian dimohon untuk merapikan posisi duduknya. Kepada kakak operator yang bertugas, waktu dan layar dipersilaskan. Terima kasih. 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 sebuah. terima kasih. 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 dan S 낳ah. Yang sudah. L 테ipah. khususnya. Tidak. tes. ostare. Ya. dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak Kak Tia, jadi mahasiswa berprestasi dan juga bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Nanti juga akan bisa disampaikan juga kepada adik-adik kalian dan itu adalah salah satu cara juga untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi tidak hanya dalam bidang akademik namun juga non-akademik. Demikian sambutan dari saya dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan semoga acaranya berjalan dengan baik dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas dengan baik pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada profil di atas angkutannya. Apabila sekiranya profil di atas angkutannya lain, diterpilakan untuk menunjalkan ruang timur-timur ini. Namun, sekiranya terus ingin berada bersama kita di timur ini di akhir, tentu kita dengan senang hati menerima. Terima kasih, Sahla, Rifki, Tia, Raska. Semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih, saya izin live ya. Sukses. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Acara dilanjutkan ya, teman-teman sekalian. Sebelum kita melanjutkan, diingatkan kembali untuk teman-teman agar dapat menyalakan fitur kameranya nih. Ya, Kak Sahla ya. Ajar kita menghasilkan aja nih sama kakak-kakak panitiannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni akan ada pemaparan materi. Tapi tunggu dulu nih, Kak Sahla. Dalam agenda pemaparan materi nantinya, teman-teman ini nggak ditemani dengan kita lagi nih, Kak Sahla. Tapi ditemani dengan kakak yang nggak kalah kece dari kita. Betul banget tuh, Kak Sahla. Emang nih kakak yang satu ini kece badai ya, Kak? Iya, betul. Kece badai banget sih, Kak Sahla. Oke, kira-kira dari teman-teman sekalian dan kakak-kakak di sini ada yang bisa nebak nggak nih? Siapa yang akan jadi moderator kita nih? Yuk, coba di-chat di kolom chat-nya. Kolom chat-nya. Wah, ada Kak Tia, Kak Alenja, Kak Amel, Kak Tia, Kak Nadia, Kak Masya. Kayaknya belum ada yang tau nih, kan. Iya nih, kayaknya langsung aja kita kasih tau ya, Kak, ya. Oke, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, kita akan dipandu nantinya oleh moderator yang kece habis nih, sesuai dengan kata saya tadi sama Kak Sahla nih. yakni akan ada Kak Adel Yaksuma Wardani. Nah, di sini tertera di sebelah kiri, teman-teman, ada name dari Kak Adel. Serta ada kontaknya nih. Ada nomor teleponnya, serta email. Dan ada pula hobi. Hobinya di sini, Kak Adel memiliki empat hobi nih, teman-teman. Yang pertama, menyanyi, kemudian mendengarkan musik, memecah buku, dan mengeksplorasi hal baru. Serta ada motor hidup yang dimiliki oleh Kak Adel. Ini dilanjutkan dengan Sahla. Baik, selanjutnya ada riwayat pendidikan dari Kak Adel. Kak Adel menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan kimia. Kemudian ada pengalaman organisasi dari Kak Adel. Terakhir, Kak Adel berada di BEM Prodi Pendidikan Kimia sebagai Departemen Entrepreneur. Kemudian ada riwayat kepanisian dari Kak Adel. Bisa kita lihat nih di skriptingnya, ya banyak banget ya. Boleh minta tolong di skroo. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Kak Sahla. Di sini juga teman-teman dapat melihat pengalaman selain organisasi nih. Di sini Kak Adel aktif banget nih teman-teman. Menjadi volunteer dan sebagainya. Kemudian ya hanya aktif di organisasi ya Kak Sahla ya. Kak Adel ini aktif pula di dalam perlombaan-perlombaan. Terbukti bahwa Kak Adel telah mencetus beberapa prestasi. Seperti juara satu lomba cipta karya puisi. Serta menjadi perolehan nilai UNPK tertinggi di sekolahnya. Selain itu, di sini teman-teman dapat melihat skill yang dimiliki oleh Kak Adel. Di antaranya ada problem solving, communication skill, creative thinking, dan lain-lain. Oke, terima kasih kepada Kak Operato. Bisa tolong dimatikan. Baik, langsung aja nih tanpa berlama-lama. Sebelumnya apakah saya sudah terhubung dengan Kak Adel? Sudah. Baik, gimana nih Kak Adel kabarnya? Alhamdulillah, baik nih Kak KMC. Kak KMC sendiri gimana? Alhamdulillah, baik juga nih Kak Adel. Sudah siap belum nih Kak untuk memandu teman-teman di agenda selanjutnya? Sudah siap dong. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Adel selaku moderator untuk memandu acara selanjutnya. Oke, baik, terima kasih kepada Kak KMC yang telah mempersilahkan saya untuk memimpin jalannya sesi ini. Nah, kepada panitia yang bertugas, disipersilahkan untuk menampilkan CV Katia. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada CV Katia ya teman-teman. Katia ini adalah seorang mahasiswa yang lahir di Jakarta pada 8 Juni 2000. Dan sedang menempuh podi pendidikan matematika di UNJ sejak tahun 2020 sampai sekarang. Untuk riwayat pendidikan Katia yang terbaru adalah menjadi mahasiswa UNJ sejak 2020 sampai sekarang. Keahlian Katia adalah Microsoft Office dan Public Speaking. Untuk riwayat kerjaan Katia sendiri yang terbaru adalah tutor private matematika. Pengalaman Katia yang tidak kalah menarik dan tidak kalah seluruh dengan Pemateri-pemateri lainnya adalah pengalaman pembicara di webinar-webinar lain juga. Nah, Katia di kelompok Kneti Muda pernah menjadi Kepala Divisi PSDA KPM UNJ tahun 2023 sampai sekarang nih. Lalu Katia juga menjadi staf pengembangan sumber daya anggota 2021 dan 2022. Katia juga menjadi KOO acara orientasi anggota baru KPM UNJ 2021. Lalu di lembaga dakwah ulul albab yang terbaru Katia menjadi bendahara 1L2 2022 dan staf acara di MLTR. Di lembaga legislatifnya sendiri bisa dilanjutkan. Nah, enggak kalah banyak nih dengan pengalaman di organisasi sebelumnya. Di lembaga legislatif sendiri Katia menjadi bendahara BPM FNIPA UNJ dan bendahara LRMP. Untuk capaian dan penghargaan Katia yang terbaru selain malpest utama FNIPA 2023 juga menjadi JOA 1LKTIN Invasi Universitas Kudayana tahun 2022. Nah, gimana nih teman-teman? Enggak kalah selalu dan enggak kalah kalian kan dengan pengalaman-pengalaman di webinar lain? Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya mau nanya dulu nih ke Katia. Apakah saya sudah terhubung dengan Katia? Halo, suaranya kedengeran enggak ada? Kedengeran enggak. Gimana nih kabarnya Katia? Alhamdulillah baik. Adil gimana nih kabarnya? Oh, Alhamdulillah dong. Katia gimana nih? Kesibukannya sekarang apa aja? Kesibukannya lagi kuliah aja sih sama organisasi. Oke, untuk pemaparan materi kali ini Katia sudah mempersiapkan apa saja? Pak, banyak banget nih. Jadi nanti teman-teman tolong disiniak ya buat belajar bareng-bareng gitu. Oke, menurut Katia dari wajah-wajah peserta terlihat semangat banget enggak sih Kak? Iya sih semangat ya. Semoga teman-teman semangat tentu. Apalagi lombanya ya Kak? Iya benar. Pasti banyak banget pengalaman di lombanya gitu. Semoga yang teman-teman disini bisa ngedengerin pemaparan Katia dan bisa ikut ketularan semangatnya nih. Untuk bisa lolos perdanaan di lomba platsalantinya. Untuk teman-teman boleh nih coba main di kolom chat. Gimana sih pasan teman-teman setelah melihat Kak Tia di first timenya webinar ini? Masya Allah sekali kata Kak Syakira. Ayo yang lain mana ya? Masya Allah atau Barukah Allah kata Kamil. Kata Fayuris keren banget Kak. Pece banget kata Adinda Rizka. Kata Laida mau banget Kak. Wah dari teman-teman ternyata banyak yang takjub ya Kak sama first timenya ketemuan Kak di webinar ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Katia untuk melakukan materi. Tapi dari Katia sendiri apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke. Oke. Kepada Katia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Aku izin saya screen ya. Mungkin teman-teman paniknya boleh. Aku boleh izin saya screen sendiri gak ya? Boleh Kak, kepada Kakak Panesia. Tolong ya. Udah kelihatan namanya slideshow-nya? Haji loading Kak. Oke. Oke. Sudah. Tapi mungkin bisa di slideshow ya Kak? Iya, sebentar yang lagi loh. Oke. Oke. Sambil menunggu PPT yang sedang loading, mungkin saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman di sini udah tau belum sih? Lomba nanti akan sedetail apa? Atau mungkin tau ada berapa kategori? Bisa dijawab di kolom chat ya. Nanti yang jawabannya yang jawabannya benar dapat hadiah pizza dari ketuklah. Ya kan kami? Ini Kak Agung doang nih. Yang lain pada mau dapat pizza enggak? Ada banyak tuh berapa? Ada banyak tuh berapa Kak Amel? 100 juga banyak sih. Kata Fires mau. Ditek ya Melita Fires. Melano. Ya betul Kak Amel lebih dari satu. Oke. Kak Tia apakah sudah bisa PPT-nya? Mungkin bisa. Dulu ya sama Panitia. Nanti kalau udah itu aku yang. Oke. Kepada teman-teman Panitia. Tolong di share screen sama PPT matinya. Aku izin kirim PPT terbaru ya. Soalnya kayaknya kemarin ada yang tipe gitu. Oke Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat Kak Adel yang udah mempersilahkan atau memberikan kesempatan juga. Dan juga terima kasih kepada teman-teman BMP Kimia yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu gitu ya di pelatihan proposal kewirausahaan. Semoga di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Aku juga sebagai mahasiswa terus teman-teman juga sebagai mahasiswa UNJ gitu ya. Kita sama-sama sedang menempuh dan sedang menimba ilmu gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama sharing gitu terkait bagaimana cara membuat proposal ataupun hingga didanai gitu ya. Jadi teman-teman boleh disimak nanti akan ada sesi tanya jawab gitu. Ini kita diskusi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung bertanya juga nggak apa-apa gitu. Nah di sini boleh di next Kak. Mungkin tadi aku udah dikenalin sama Kak Adel gitu ya. Tapi izinkan aku memperkenalkan diri lagi gitu ya teman-teman. Ini aku Tia Wahiningsi, mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2020. Ya kalau dibilang mahasiswa akhir ya untuk saat ini gitu. Boleh di next Kak? Nah mungkin dari teman-teman juga udah pernah ikut perlombaan ataupun ikut ajang program kreativitas mahasiswa gitu ya. Itu disitu banyak banget gitu pengalamannya. Ini udah kesesuaian belum ya Kak? Di saya belum. Oke nggak apa-apa. Mungkin lagi ada gangguan sinyal. Nah teman-teman. Nah boleh di next Kak? Oke. Nah di sini Alhamdulillah gitu ya. Sebelumnya lagi Kak. Ya di sini ada profil saya gitu ya. Alhamdulillah. Tahun saat mabah gitu ya. Di tahun 2020 itu. Coba-coba berhadiah gitu ya. Coba-coba buat profil sal. Padahal di situ masih mabah. Masih kayak kumpuman renggindang. Kayak kelupuk gitu ya. Masih belum ada banyak pengalaman. Tapi di tahun 2020 akhir itu. Pas mau tahun 2021. Coba-coba buat ikut proposal PKM di sini gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2021 awal itu. Lolos didanai. Yaitu program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah itu outputnya tuh aplikasi mana Siku. Mungkin teman-teman nanti bisa cek juga di Playstore. Nah itu bisa diakses juga gitu ya. Sampai saat ini. Dan Alhamdulillah kemarin akhir tahun. Eh akhir tahun. Akhir Juni kemarin itu udah dibuat lisensi perusahaan. Jadi Alhamdulillah dari awalnya program kreativitas mahasiswa. Yang didolos dan naidiki saat ini tuh udah menjadi perusahaan gitu. Tapi namanya bukan mana Siku lagi. Andalus gitu loh. Itu mungkin sedikit motivasi buat teman-teman. Jadi ketika kita buat suatu produk atau suatu inovasi. Kita juga harus memikirkan jangka panjangnya gitu ya. Nah di tahun keduanya itu di 2021-nya akhir. 2021 akhir mau ke 2022. Itu saya juga ngikutin PMW gitu. Nah dengan proposal yang sama. Cuma dibedain sedikit gitu ya. Dan itu lelaki pendanaan terbesarnya gitu loh. Nah terus coba lagi. Jadi mahasiswa berprestasi utama di FNIPA. Nah disini juga saya mengutip quotes yang bagus gitu. Dan menarik menurut saya buat motivasi kita semua gitu ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah ini kutupan dari Maria Teguh. Jadi teman-teman saat ini yang sedang belajar gitu ya. Dan sekali gagal itu gak apa-apa gitu. Jadikan pelajaran yang berharga gitu kegagalan teman-teman. Buat nantinya teman-teman bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. Bukan hanya bermanfaat buat diri sendiri. Tapi buat bermanfaat buat orang lain gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah kita next nih Pak. Nah yang pertama itu kita akan membahas terkait penggalian ide gitu ya. Nah sebelum kita ngebahas penggalian ide. Pastinya kita butuh tim gitu ya. Butuh tim yang nantinya kita akan bekerja sama di dalam tim itu gitu. Berkerja sama. Nah teman-teman nanti kan akan ada lomba proposal ya gitu. Dan teman-teman itu tim gitu. Teman-teman juga harus mencari tim yang memang sesuai visi dan misinya teman-teman gitu. Jangan teman-teman cari teman-teman, nyari tim yang kayak kayaknya dia tuh jago banget gitu. Jangan lihat dari jagonya dia. Tapi lihat dari konsistennya dia ataupun kerjasamanya dia. Cari orang yang mau belajar gitu. Karena ada tipe, ada dua tipe orang gitu ya. Ada orang yang belum paham banget tapi dia terus belajar dan konsisten untuk belajar. Tapi ada orang yang jago tapi dia tuh males-malesan gitu untuk belajar lagi. Untuk menerima ilmu dari orang lain itu sulit banget untuk menerima pembelajaran dari orang lain gitu. Nah teman-teman cari orang yang pertama. Itu orang yang memang belum bisa tapi dia terus mau belajar gitu. Terus mau berusaha bisa gitu. Bukan hanya udah bisa tapi yaudah berhenti. Tadi seperti kuat yang tadi gitu ya. Ketika kita cuma bermalas-malasan, kita hanya memiliki masa lalu, bukan masa depan gitu. Karena hidup itu kan terus berjalan ya. Bukan hanya ke belakang gitu, tapi ke depan gitu. Jadi teman-teman nanti buat cari tim. Cari tim yang memang mau bekerja sama, konsisten. Terus di dalam tim itu jangan sampai ada... ...besar gitu. Jadi coba diseimbangin suhunya, suhu timnya itu diseimbangin gitu ya. Biarin teman-teman ini sama-sama belajar gitu. Bukan hanya sebagai silahnya beban tim atau gimana gitu ya. Nah itu. Nah abis itu teman-teman bisa nih untuk menggali ide. Menggali idenya. Terus abis itu nanti menemukan idenya. Terus abis itu kita lari ke administrasi penulisannya gitu. Nah boleh next nih Kak. Tuh tadi sekilas untuk tim gitu ya teman-teman. Nah gimana sih cara mencari idenya gitu ya. Apalagi terutama kita khususkan kepada kewirausahaan. Oke. Di sini mungkin teman-teman setelah webinar ini akan ada perlombaan proposal gitu. Tapi mencari teman-teman tolong diubah bukan hanya untuk lomba proposal ini aja gitu. Tapi bisa digunakan nanti misalnya tahun depan di 2024 buka lagi nih PKM Dikti. Nah itu teman-teman juga bisa upload proposal yang saat ini di-upload lagi di PKM Dikti gitu. Jadi buat teman-teman nanti tolong dibuat lagi gitu ya tujuannya. Bukan hanya untuk lomba proposal ini. Tapi di lomba proposal ini teman-teman bisa belajar misalnya gitu. Misalnya belum rezeki ini belum didanai sama Ben Penkem. Nah teman-teman jangan putus asa gitu. Tapi terus berusaha cari tahu gitu ya. Apa sih salahnya proposal teman-teman ini gitu hingga nggak didanai gitu. Terus nanti teman-teman ajukan lagi gitu di PKM Dikti. Tahun depan di 2024 PKM Dikti gitu. Mungkin aja rezeki teman-teman itu ada di sana gitu. Karena gini teman-teman, aku punya banyak teman gitu ya atau di organisasi aku. Itu biasanya tuh kita ada rezekinya misalnya kayak aku sama si A. Si A ini proposalnya bagus. Sedangkan aku proposal kayak biasa aja. Cuma kayak kayak memang udah rezekinya dia tuh di perlombaan KTI. Bukan di PKM Dikti gitu. Dia nggak lolos didanai. Tapi ketika dia ajukan ke lomba KTI, proposalnya itu masuk gitu. Juara 1, juara 2, juara 3. Atau sebaliknya. Proposal biasa aja. Dia juin ke lomba KTI itu selalu gagal. Tapi gila masuk ke PKM Dikti, itu dia lolos sampai ke PIMNAS gitu. Jadi, itu mungkin juga faktor dari, apa ya. Biasanya kalau kita ikut lomba itu banyak faktor gitu ya. Faktor dari proposal, faktor kekokian, dan faktor dari panik yang sendiri gitu. Nah, yang pertama dalam mencari ide itu atau mencari inspirasi, itu kita dari lingkungan kecil dulu, lingkungan kita sendiri. Nah, teman-teman lingkungan kecilnya itu yaitu di pendidikan kimia gitu. Nah, di pendidikan kimia itu kira-kira bisnis yang memang selinier itu apa gitu kira-kira. Dan apa sih yang biasanya peluang pasar itu cari pasar-pasar dalam konten potensi di luar sana itu apa yang dicari gitu ya buat bisnis ini gitu. Banyak banget gitu ya bisnis di luar sana. Nah, tapi apa gitu ya keunikannya gitu. Keunikan dari bisnis teman-teman gitu. Nah, itu pertama ya cari survei pasar. Apa sih yang dibutuhkan sama pasar itu? Misalnya yang dibutuhkan itu adalah aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi apa sih yang berbeda gitu? Misalnya kayak berawal dari aku buat mana situ? Itu kan berawalnya dari pandemi ya teman-teman. Sekolah, kita kan dari 2020 Februari itu udah di, eh Maret, Februari atau Maret itu kan udah diliburkan. Banyak SD dan SMP, SMA itu secara online gitu. Terutama TK. TK itu kan pendidikan awal banget gitu ya. Yang biasa melakukan manasik haji di pondok gede gitu ataupun di istiqlal gitu ya. Nah, itu mereka nggak bisa melakukan manasik haji gitu. Latihan manasik haji. Nah, itu aku buat ide dari situ berawal dari pandemi. Terus lihat dari peluang di pendidikannya, yaitu peluang pendidikan di TK ataupun di SD gitu ya. Mereka biasa menggunakan manasik haji gitu ya buat keterampilan mereka. Buat pembelajaran mereka juga. Tapi pada saat itu pondok gede itu tutup. Terus juga istiqlal tutup. Jadi, mereka belajar dari mana? Dari YouTube pun susah gitu. Apalagi anak TK ya teman-teman, TK itu biasanya melihat visual gitu. Visualnya. Kalau misalnya dia nggak lihat ya dia kayak nggak ngerti gitu. Nah, di sinilah ide manasik haji itu muncul gitu. Itu virtual reality. Di mana kita bisa merasakan secara nyata gitu. Menggunakan kaca-kaca PR gitu. Nah, itu peluang-peluang pasarnya. Dan untuk investasi di tahun depan itu masih berguna juga. Karena kita hanya sekali beli, tapi masih bisa digunakan jangka panjang gitu. Itu yang nantinya teman-teman juga harus perhatikan gitu ya. Ide teman-teman ini apakah jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah, yang kedua adalah yang tadi sebenarnya sama ya. Kreatif dan inovatif. Kreatifnya apa? Pada saat itu, tahun 2020 pada masa pandemi, itu VR itu jarang banget gitu ya. Bahkan penelitian. Kalau misalnya teman-teman cari di Skopo, Sinta, ataupun di Google Scholar, itu VR itu sangat sedikit teman-teman. Nah, aku juga survei melalui jurnal. Nah, itu juga jangan sampai lupa. Jangan sampai teman-teman udah kreatif, udah inovatif, terus udah unik produknya, tapi ternyata udah ada yang buat. Jadi, jangan sampai. Nah, itu juga diperhatikan. Teman-teman bisa survei lewat jurnal ataupun lewat Google gitu ya. Nah, itu juga jangan. Terus juga biasanya kalau KTI itu kan ada keterbaruan dari penelitian. Nah, apa sih keterbaruan produk teman-teman ini? Misalnya teman-teman mau buat media pembelajaran pendikin ya gitu ya. Aplikasi. Nah, aplikasinya itu bedanya apa sama aplikasi kayak Genius, terus kayak Ruangguru gitu. Nah, itu apa perbedaannya? Bisa konsul, Kak? Bisa. Misalnya ada aplikasi yang belum bisa konsul. Nah, teman-teman cari deh tuh. Bisa konsul, bisa belajar bareng. Nah, itu yang dibutuhkan pasarnya gitu. Nah, terus ada yang ketiga. Itu karya yang kreatif juga memanfaatkan kehalian tim. Nah, sama yang tadi di awal. Selain, mungkin tadi lanjut yang dari awal ya. Selain mencari tim yang memang sama-sama sevisi, sama-sama sesuhu gitu ya. Maksudnya suhunya tuh misalnya, suhunya dalam artian tuh kayak misalnya si A, si B, si C. Itu yaudah orangnya yang si A itu misalnya suka marah-marah. Si B misalnya kayak pendiem. Si C adalah orang yang bisa menghandle semuanya. Nah, itu maksudnya sesuhu itu gitu. Nah, kehalian timnya itu yang bagaimana misalnya? Kalian tuh mau buat animasi gitu ya. Mau buat animasi terkait video pembelajaran kimia. Nah, misalnya ada tiga orang tim gitu. Misalnya tiga orang tim. Nah, yang orang pertama ini mungkin baik dalam bidang administrasinya atau baik dalam administrasi ataupun penelitiannya. Nah, yang kedua dia bisa jago mengedit gitu. Atau jago buat animasi gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin dia kayak sebagai pemimpin gitu. Yang bisa mengatur dan merincikan gitu. Kan ada orang yang manajemen administrasi itu baik gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ketiganya itu saling menguntungkan gitu. Tapi balik lagi, cari yang orang benar-benar mau belajar. Jangan kalian udah cari nih, oh dia jago buat PR. Terus yang satunya lagi dia jago buat AR. Terus yang satunya lagi manajemen administrasinya baik gitu ya. Kalian pakai nih tiga-tiganya. Tapi kalian nggak lihat, ternyata dia tuh kayak gak mau menerima masukan orang lain, gak mau menerima kritik dan salah manusia lain gitu ya. Nah, ini jangan sampai cari yang seperti itu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan tim yang sevisi, semisi teman-teman gitu. Bisa teman dekat gitu. Cari lebih baik teman dekat tapi yang memang mau belajar bareng gitu. Terus implementasi ide usaha memiliki prospek dan kebermanfaatan yang luas gitu. Nah, teman-teman juga selain juga kreatif, inovatif, terus idenya baru dan memasakkan kalian tim, juga implementasinya itu berdampak gitu. Berdampak pada lingkungan. Jangan sampai teman-teman udah buat keren banget, misalnya aplikasi tapi nggak berdampak untuk lingkungan, bahkan untuk lingkungan kecil gitu. Itu jangan sampai. Itu harus berdampak. Nah, dampaknya itu mungkin bisa lihat tadi kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang jangka pendek, jangka panjang gitu. Nah, waktu itu ada proposal. Jadi, dari tahun 2020 itu aku juga udah survei. Kayak misalnya, kan banyak ya di internet, judul proposal yang didanai dikti misalnya gitu. Nah, itu muncul semua teman-teman di PDF atau PDF itu. Misalnya, dari tahun ke tahun itu UGM, Universitas Kejamada itu selalu unggul dalam proposal. Proposal PKM dikti. Dan selalu banyak di PKM kewirausahaan. Nah, itu saya survei dari situ. Ternyata banyak banget. Dia tuh, saya menemukan satu judul di tahun 2019. Dia itu PKM KC. Tapi di 2020 dengan judul yang sama, cuma ganti variabelnya dikit, itu dia ajukan ke PKM K. Jadi, teman-teman juga buat proposalnya itu biar bisa dimodifikasi sedikit, tapi bisa bermanfaat gitu. Kayak misalnya dia itu buat PKM KC itu sama perancangan doang. Nah, tahun depannya karena dia udah didanai tahun 2019 perancangannya, di tahun 2020, dia itu udah jadi produknya. Udah jadi produknya. Dia jual ke pasar gitu. Jadi, teman-teman juga harus pintar-pintar gitu buat produknya. Biarin nanti tahun ke depan, misalnya teman-teman ini buat kewirausahaan gitu. Nah, tahun depan misalnya buat yang pengabdian masyarakat. Nah, itu bisa juga. Jadi, produk kalian selain dapat profit, juga bisa bermanfaat sebagai pengabdian masyarakat. PKM PM gitu di tahun 2024 misalnya gitu. Nah, itu cari yang buat produk, tapi kalau dimodifikasi sedikit itu bisa selinier gitu sama yang proposal awal kita. Jadi, teman-teman mungkin nanti sama-sama belajar gitu ya. Nanti akan, aku juga mau saya screen yang bagian proposal katai aku. Mungkin boleh di next video. Nah, tadi kan udah belajar tuh ya bagaimana cara penggali ya. Tidak, udah nemukan itu ya. Pas udah digali, kayak kalian gali tanah. Pas udah nemu brilian, masa iya briliannya didiemin aja kan. Gak mungkin kan cuma didiemin, ya dijual ataupun dipajang ya kan. Gak mungkin cuma ditaruh di lemari gitu. Udah susah-susah gali-gali, apa namanya, udah gali-gali tanah kotor, sampai cuma disimpen doang kan. Mungkin ya pasti diimplementasikannya gitu ya. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang banyak banget ide. Sampai ide A, B, C, D, F, G gitu ya. Itu banyak banget. Tapi dia bingung cara implementasinya tuh gimana gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nih. Misalnya teman-teman, si tim A ini ada tiga ide. Nah, tiga idenya ini diskusi dulu nih. Mana sih yang gak terlalu rumit gitu ya. Maksudnya dalam perencanaannya itu gak rumit gitu. Tapi berdampak gitu. Nanti itu bisa didiskusikan, dirinciin. Apa aja yang diperlukan, nanti outputnya apa aja. Nah, itu bisa. Nah, nanti kalau udah ketemu, misalnya ide B nih yang kayaknya berpotensi gitu. Nah, kalau misalnya berpotensi, nah yaudah langsung aja dieksekusi gitu. Dicari dari awal lagi. Judul yang memang cocok apa. Karena biasanya reviewer itu sebelum buka, sebelum buka proposal kalian, itu reviewer itu lihat judulnya gitu. Misalnya judulnya kayak Manasiku, media pembelajaran untuk Manasika Jika. Misalnya kalau misalnya reviewer tersebut itu gak cocok, yaudah langsung di, backlist gitu ya. Langsung cari ke proposal yang memang agak menarik gitu. Menurut reviewer. Cari, nah juga penentuan judul, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalian harus menyesuaikan gitu ya judul lah. Misalnya sebenarnya pengen buat media pembelajaran gitu. Misalnya media pembelajaran kimia. Kira-kira apa sih yang menarik misalnya dengan nama kimia gitu ya. Nama-nama apa tuh? Misalnya nama kimia itu apa identik dengan zat-zat. Nah itu mungkin bisa pakai itu. Terus pasti reviewernya itu kayak, ini apa sih gitu? Nah pasti dibaca. Oh ternyata ini menarik-menarik gitu-gitu. Terus dilihat administrasinya baik, nah itu bisa jadi peluang teman-teman untuk lolos gitu. Itu penentuan judulnya. Terus kita buatlah setelah judul ada, kita buatlah proposalnya. Proposalnya itu juga harus sesuai dengan administrasinya. Misalnya administrasinya itu kayak, nggak boleh lebih dari 10 halaman. Tapi teman-teman malah buat 12. Yaudah langsung di blacklist. Itu langsung. Kalau misalnya teman-teman ikut di PKMDT, itu benar-benar ketat banget. Karena 7.000 proposal dari se-Indonesia, itu yang lolos itu bisa di 1.000 doang gitu. Dan tahun lalu itu dari 7.000 proposal, yang lolos di dana itu ada 700. Terus yang ke PINASnya itu cuma 300-an gitu. Jadi itu benar-benar ketat banget gitu ya. Peluangnya cuma 0, berapa. Itu teman-teman. Jadi proposal itu juga diperhatiin administrasinya gitu. Misalnya administrasinya itu bab 1-nya itu apa? Bab 2-nya apa? Bab 3-nya apa? Bab 4-nya apa? Dan sampai misalnya bab 1-nya itu pendahuluan. Bab 2-nya misalnya langsung ke metode. Tapi teman-teman malah ngisinya kajian literatur. Nah itu udah salah banget gitu. Terus misalnya, nah ini adalah hal yang paling, kayaknya masa hal kecil gini jadi permasalahan. Itu penomoran. Misalnya dari daftar tusaka itu urutnya itu urut arah. Yang I, I, I1, I2 gitu-gitu. Nah dari pendahuluan sampai ke daftar tusaka itu baru angka. Nah letak si pendahuluan sampai daftar tusaka itu misalnya ada di pojok kanan bawah. Tapi teman-teman malah di pojok kanan atas. Nah itu sebenarnya kayak hal kecil cuma sangat berdampak gitu. Jadi coba diperhatikan lagi hal-hal yang kecil. Tapi itu benar-benar berdampak atas kelolosan teman-teman gitu loh. Nah setelah bisa teman-teman udah upload proposal. Kan itu udah tinggal menunggu pengumuman ya. Nah sebenarnya ada tips yang, apa ya, tips jalur langit mungkin ya. Teman-teman juga harus berikhtiar gitu ya. Berdoa agar proposal teman-teman ini bisa didanai gitu. Sambil nunggu pendanaan misalnya. Sambil nunggu pendanaan itu misalnya sekitar seminggu, sebulan gitu. Itu teman-teman juga sambil utiar semoga lolos pendanaan atau itu sambil didoailah misalnya gitu. Nah misalnya di pada hari H pengumuman, nah proposal teman-teman didanai. Nah setelah didanai itu ya teman-teman langsung rancang nih. Rancang buat mengimplementasikan dari hidat tersebut gitu. Misalnya buat aplikasi. Yaitu aplikasinya kalau bisa udah ada gitu. Jangan sampai kalian upload ke PKMK tapi aplikasinya belum ada. Kalau waktu itu aku PKMK itu sebenarnya masih prototype. Tapi saat menunggu, karena aku memang punya mindset. Gak apa-apa kalau misalnya gak lolos ya aplikasinya masih bisa digunai lagi kan. Gak harus gak lolos PKM dikti, memberhentikan cita-cita kita gitu. Jadi teman-teman juga harus usahanya dimaksimalin aja gitu. Dan terus buat proposalnya itu, kalau misalnya terkutus buat yang aplikasi gitu ya. Kalau bisa, aplikasinya udah ada gitu. Atau seminiman mungkin prototipenya. Terus sambil dikerjain gitu aplikasinya nanti, lulus gak lolos gak lolosnya di pengumuman itu yaudah gitu. Kalau lolos ya kalian kerjakan, kalau gak lolos kalian cari perlombaan atau kompetisi lainnya gitu. Jadi kan kegagalan kalian itu kegagalan yang berkualitas. Jangan hanya udah gagal, yaudah gagal aja gitu. Kalian bisa lihat atlet-atlet juga, atlet-atlet misalnya di FIKA. Mereka misalnya atlet lompat jauh, apakah mereka gak pernah gagal? Apakah mereka sekali coba langsung lompat jauh 1 meter, 2 meter? Enggak kan. Jadi mereka terus keselatihan hingga kemarin tuh FIKA bawa gold medal di internasional lompat jauh. Nah itu gak mungkin cuma latihan 1 kali, gak mungkin gagalnya cuma 1 kali. Itu gagalnya ribuan, mungkin ribuan kali gitu ya buat anak-anak FIKA di sana gitu. Jadi teman-teman semoga semuanya motivasi gitu dari teman-teman di fakultas lain, di prodi lain gitu. Nah masuklah ke dijalankan atau ketika udah didanai, dibuat produknya, terus didesain semenarik mungkin. Terus juga tahu gitu ya kelemahan ataupun kelebihan dari, terutama kelebihan ya, kelebihan dari si, misalnya aplikasi. Kelebihan dari aplikasi ini apa? Bisa diakses tanpa menggunakan internet loh. Bisa diakses walaupun di hutan gitu. Misalnya harus menggunakan internet. Terus aplikasi ini ada fitur konsultasinya. Aplikasi ini misalnya ada fitur untuk, misalnya aplikasi buat tes privat. Misalnya ada konsultasinya, ada untuk les secara langsung, terus ada untuk koreksi tugas. Nah itu kan menarik banget ya. Beda sama aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain gitu ya. Itu menarik banget. Nah itu diperhatikan lagi. Nah terus kita lari ke output. Nah misalnya outputnya apa? Produk, jurnal, misalnya dua outputnya. Nah yaudah produknya diselesain. Setelah produknya diselesain, kalau misalnya outputnya jurnal, itu kalian harus diuji coba gitu. Nah itu mungkin buat teman-teman yang mengambil di bidang produk aplikasi ataupun media pembelajaran itu juga harus ada validasi materi, media ini juga penting gitu ya. Validasi media, materi, agar teman-teman ya aplikasi udah keren, fiturnya udah kece banget, tapi materinya ternyata masih biasa aja gitu. Nah itu juga memang harus diperhatikan. Emang agak banyak. Nanti di validasi sama dosen, misalnya sama Bu Wuli, terus atau Bu Elma gitu di validasinya. Nah materi, terus cari sama dosen yang alih di media. Misalnya dosen yang alih media di FNIPA belum ada. Kalian boleh untuk minta validasi ke, biasanya itu di Rana FIP gitu ya. Fakultas Ilmu Pendidikan di Teknologi Pendidikannya, itu bisa gitu. Nanti buat surat aja, terus nanti minta dosen. Karena aku waktu itu juga sama. Karena aku PR, kan di dosen FNIPA itu belum ada gitu ya. Nah waktu itu bingung kan mau validasi media kemana gitu. Akhirnya dapetlah saran waktu itu dari Bu Aam, dari FNIPA, itu untuk validasinya ke FNIPA aja gitu. Nanti buat surat, nanti dari FIPA itu kan banyak ya media penggajaran. Dan mereka juga udah mengerti di bidang PR-nya. Terus juga cari dosen yang ahli dalam bidang tersebut. Nah terus nanti jadikan outputnya jurnal gitu. Atau haki. Nah ketika teman-teman emang udah, apa ya, kayak udah bose. Misalnya udah misalnya di lolos pendanaan, terus lolos kopi enas. Nah aplikasinya cuma dipajang aja gitu kayak, yaudah. Misalnya aplikasinya cuma buat di Playstore aja gitu. Nah itu sayang banget gitu. Nah dijadikan, dilanjutkan lah bisnisnya gitu. Misalnya kalau kita kan ke, mekerucuti ke wirausaan. Dilanjutin lah bisnisnya gitu, sama-sama gitu. Mungkin aja tuh nanti ladang rezeki gitu buat teman-teman. Dilanjutkan lagi, terus dibuat haki. Terutama dihakikan gitu ya. Karena takutnya ada yang meng-copy paste produk ataupun ide kalian gitu. Nah itu emang bener-bener rentang banget sih. Kalau kalian punya ide, terus mau brainstorming gitu. Ya cari teman yang memang bisa, apa ya, bisa memberikan saran. Tapi dia nggak mau pakai ide kalian gitu. Dan sampai seperti itu. Karena tahun lalu itu ada masalah terkait PKM, PKM UNJ itu ada yang sengaja kayak copy gitu. Meng-copy paste judul, terus juga isi. Nah itu juga jangan sampai kalian seenaknya cerita ide kalian. Mungkin itu nanti idenya itu boleh di keep sendiri dulu sebelum diimplementasi. Nah kalau memang udah diimplementasikan, terus udah ada outputnya, kalian hakikan gitu. Jadi itu hak kekayaan intelektual kalian gitu. Nah itu juga bisa masuk ke prestasi gitu ya. Kalau disimpres mawa. Nah jangan lupa tuh, kalau misalnya kalian udah buat haki, itu jangan lupa dimasukin disimpres mawa. Karena itu dapat koin juga. Itu sering banget ya Bu Fanti mengingatkan kita gitu ya untuk isi simpres mawa. Jadi kalau misalnya hakinya itu bukan hanya dari jurnal, nanti teman-teman bisa dari poster. Misalnya kalian punya poster dari produk kalian, yaudah dihakikan aja poster. Aplikasinya dihakikan. Terus misalnya kan kalau buat aplikasi ada kodingnya. Nah koding itu juga bisa dihakikan gitu. Terus nah kalau misalnya kalian udah terus nih berjalan produknya sampai tahun, akhir tahun sampai tahun 2025, nah itu lebih baik dibuat lisensi perusahaan. Kayak waktu itu aku buat lisensi perusahaan, itu memang agak lama, hampir satu tahun. Karena aku buatnya itu dari tahun lalu, dan alhamdulillah kemarin udah ada lisensinya, lisensi perusahaan, itu memang agak lama. Terus juga ada modal awal. Mungkin itu buat anak akuntansi pasti tahu, modal awal dalam buat perusahaan. Nah itu nanti teman-teman bisa cari dengan menjual-jual dengan biat gitu produknya. Nanti tertemulah modal awal, terus nanti dibuatkan lisensi perusahaan gitu. Nah itu, boleh di next ya kan. Nah ini, alhamdulillah gitu ya, di tahun 2023, UNJ, tahun lalu itu aku lupa, pokoknya di bawah 10 yang lolos, tidak naik. Tahun 2020 itu 7 tim. 2021 itu 7 tim, 2022 itu di bawah 10, tapi di atas 7. Aku lupa berapa pastinya. Dan alhamdulillah UNJ ini suatu kebanggaan gitu ya, buat UNJ lolos di Danai PKM Dikti itu sebanyak 29 tim. Dan yang menarik, disini adalah yang paling besar presentasenya adalah PKM kewirausahaan. Itu ada 8 tim UNJ yang lolos di Danai, di PKM. Nah dari salah satu timnya itu, ada yang tahun lalu itu mengajukan dengan judul, sebenarnya sama gitu, cuma ganti judul aja gitu, tapi beda bidang, tahun lalu dia KI, sekarang enggak gitu. Sama yang tadi aku bilang, cari ide yang bisa dimodifikasi sedikit, tapi bisa, masih bisa berjalan gitu. Nah ini, semoga UNJ, mungkin teman-teman disini ada jadi salah satu lolos di Danai PKM Dikti, semoga dikonsistenin sampai ke FIMNAS gitu ya, karena itu FIMNAS itu ajang bergensinya gitu. Nah, sama aku mau pesan buat teman-teman yang nanti ikut lomba proposal, kan nanti di dana ini ya hanya 2, misalnya yang masuk ke BEM ini ada 15 tim. Nah, kan yang berarti yang enggak lolos ini itu ada 13 tim. Jangan sampai teman-teman cuma nyerah atau berhenti di lomba platsal ini. Tapi teman-teman coba lagi, misalnya biasanya banyak banget gitu ya lomba-lomba di UNSICA itu kayaknya lagi buka lomba keberangsaan juga. Nah, itu bisa tuh BMC, terus biasanya tuh lomba kan BMC, lomba plan bisnis, itu banyak banget. Jadi, kan selinian tuh ya. Nah, jangan sampai proposalnya berhenti aja di sini. Kalian enggak ikut kompetisi lagi gitu, jangan sampai. Itu ikutin aja, mau menang kek, mau kakak, yaudah ikutin aja gitu. Misalnya kalau gagal, ya cari tahu, cari tahu beragalnya kena apa gitu. Proposalnya yang salah kah, atau isinya yang memang belum menarik kah gitu. Nah, itu biarin teman-teman nanti di tahun 2024, itu udah siap buat upload ke PKM BIP lagi gitu. Pastinya dari teman-teman BEM ini mengadakan wadah untuk di bidang kewirausahaan ini bukan cuma-cuma untuk webinar aja ataupun lomba aja kan, pastinya. Pasti punya output dan keinginan teman-teman ini proposalnya juga diikuti kompetisi lain gitu. Dan mungkin di tahun ini, misalnya teman-teman nanti ikut, terus gagal. Terus kalian perbaikin nih, dibuat lagi dengan yang semenarik mungkin. Nah, jadi nanti orang-orang yang baru buat proposal di tahun 2024 mau di-upload, teman-teman tapi udah siap. Udah ralpi proposalnya, udah bagus, udah kreatif, udah ada aplikasinya gitu. Jadi kalian udah start dari awal gitu. Udah start dari sekarang, bahkan 6 bulan sebelum diadakan PKM BIP tahun 2024. Jangan sampai menyerah sih gitu. Itu aja. Terus boleh di next muka. Nah, ini ada contoh proposal, judul-judul proposal di UMJ. Aku ngambil yang PKM K aja. Karena kan memang kita fokusnya ke PKM K. Sini ada buku jurnal South Foundation untuk meningkatkan kesehatan mental di lengkapi katalog, referensi bacaan, dan barcode terintegrasi aplikasi interaktif eksklusif. Nah, yang menarik ini adalah aplikasi interaktif eksklusif. Mungkin aku belum baca sih dari proposalnya. Cuma kalau di aplikasi interaktif kan berarti adanya hubungan interaktif antara si narasumber ataupun si pengguna kan. Nah, ini adalah beda. Mungkin banyak jurnal-jurnal, kayak yaudah kita ngeliat tapi kita nggak bisa interaktif nanya jurnal tersebut kan. Kayak misalnya kita lihat di sekolah. Misalnya nemu jurnal. Kita bingung nih sama ini. Kan kita nggak bisa nanya langsung, ini gimana sekolah kok kayak gini gitu kan. Nggak bisa. Nah, dia itu punya inovasi PKM K. Yaitu dengan aplikasi interaktif eksklusif gitu. Mungkin dia bisa konsultasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Nanti dia sampai, pas sih reviewer ataupun juri itu menilainya dari judul terlebih dahulu gitu. Apakah judulnya menarik atau tidak. Terus, ini pengembangan bisnis seni pertunjukan berbasis kemenar. Mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, pengembangan bisnis itu jarang banget yang di bidang seni. Nah, ini dia punya inovasi gitu. Nah, ini dan lain sebagainya. Terus, yang tadi aku ceritain, PKM K. Ini teman aku, dia itu tahun 2022 ngajuinnya PKM K. Dengan nama The Designer. Tapi karena dia aplikasinya udah matang, terus udah bisa digunakan secara massal, akhirnya dia punya ide lah untuk mengubah ke PKM K. Jadi, tahun lalu mereka buat aplikasinya, merancang aplikasinya, dan mereka tanpa mengeluarkan uang gitu. Karena didanai gitu. Mereka udah bisa aplikasinya, mereka jual lah di tahun ini di PKM, kita jual. Dengan, kan kalau tahun lalu desainer, nah sekarang dia studi fashion gitu. Aplikasi khusus rancang busana, berbasis virtual reality. Nah, ini virtual reality memang sebenarnya masih sedikit gitu ya. tapi banyak orang yang punya ide virtual reality, tapi kayak nggak ada bedanya sama aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, kalian coba cari VR, tapi beda gitu sama aplikasi lainnya gitu. Nah, dia bedanya apa? Bedanya dia di wilayah usaha bagian rancang ambusana. Itu karena sedikit banget ya. VR itu biasanya buat biologi gitu ya. Kan misalnya lihat tumbuhan, terus dalem-dalemnya si hewan-hewan gitu. Mengenali misalnya bentuk jantung, paru-paru gitu. Nah, kalau ini kan dia rancang busana gitu ya. Berbasis virtual reality. Nah, nanti mungkin dijual dengan paket gitu. Kalau aku waktu itu di PKMK aku, mana siku, itu ada paket basic gitu. Ada paket yang profesional. Kalau paket basic itu kayak cuma bisa ngakses beberapa video. Sedangkan kalau paket profesional itu bisa konsul, bisa diskusi gitu. Dan juga kita menyediakan jasa manasi haji secara langsung gitu. Oke, nah next. Nah, ini ada contoh-contoh dari UGM. Yang Masya Allah banget di tahun ini tuh kalau misalnya kalian lihat, UGM itu penyumbang atau lolos didanainya itu sampai 100 lebih. Itu 120 atau 130. Oh, 100 lebih. 100 lebih proposal yang didanai TKN itu. Itu Masya Allah banget gitu. Semoga WNJ, kita salah-salah berdoa gitu. Ya, kemarin dari yang cuma di bawah 10, sekarang di atas 20 gitu ya. 29 jadinya lolos didanainya semoga tahun depan bisa jadi 100 gitu ya. Amin. Nah, kita mencoba UGM gitu ya. Ini jadikan motivasi aja, bukan karena ini atau apa. UGM ini selalu gitu ya. Empat tahun berturut-turut, mereka tuh pegang gold medal di PINAS. Dan tahun lalu, mereka juara universitas terunggul gitu dalam PINAS gitu. Semoga WNJ ini bisa masuk ke 10 besar gitu. Karena di situ banyak banget universitas-universitas. Dan di sini banyak banget gitu ya. Contoh-contoh proposal yang kemarin didanai sama UGM. Ini sangat menarik banget. Sebenernya aku sendiri pun juga masih, kok kayak nggak tahu gitu. Kayak si Mar Amos, anti nyamuk elektrik, itu kayak belum kebayang. Terus kayak fund capital. Mungkin kalau nanti baca proposalnya bisa kebayang gitu. Karena inovasi-inovasi dan UGM ini sangat menarik gitu. Kayak inovasi ekrol, kita rasa buah lokal dengan pewarna alami. Ekrol. Kalian tahu ekrol nggak? Ekrol yang makanan itu, itu kan biasanya masuk ke makanan. Kan ada makanan manis sama asin. Nah, ini kan masuk ke asin. Tapi dia pakai pewarna alami, bunga telang, dan kayu setang sebagai sumber antioksidan. Mungkin ketika kita beli ekrol di hokben, ataupun di pasar, kita nggak tahu protein atau vitaminnya. Yaudah, tahunya dari ayam. Ayam mengandung apa gitu. Tapi dia ada antioksidannya gitu. Ini sangat menarik gitu ya, anak-anak UGM. Mungkin semoga teman-teman di sini punya inovasi. Apalagi kalian kan di bidang kimia gitu ya. Banyak banget bidang kesehatan juga bisa. Bidang pangan. Itu kimia juga identik dengan pangan kan. Terus juga ke bidang kesehatan. Itu bisa dicontoh gitu. Nah, mungkin aja teman-teman ketika buat produk saat ini. Terus nanti bisa digunakan di tahun ini misalnya di PKM. Tahun depan PKM PM. Terus abis tahun ke depannya lagi, teman-teman bisa gunakan itu sebagai inskripsi teman-teman. Karena di tahun 2020 kita tuh UNJ ada yang mendapatkan gold medal. Itu terakhir di 2020. Gold medal. Itu bebas kripsi. Ada teman aku di manajemen pendidikan, itu dia bebas kripsi. Karena sesuai dengan bidangnya gitu. Bidangnya dia. Semoga teman-teman juga bisa gitu ya. Digunakan jangka panjang. Pokoknya si boleh di next lagi. Ini tuh ada tiga puluhan PKMK. Dan dari semua bidang, itu paling banyak PKMK. Tapi jangan sampai produknya kayak ternyata nggak dibutuhin sama pasal gitu. Nah, ini semua produknya bisa dilihat semua dibutuhkan gitu. Dan ada manfaatnya gitu. Bukan relatif dengan virtual influencer. Sebagai media pengembang rasa empati anak usia ini terhadap ancaman keperluan satwa. Terus juga ini ada pangan fungsional untuk Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa nih carikan kalian di kimia ya. Bisa ke bidang pangannya gitu. Pangan, kesehatan gitu. Penanggulangan bencana-bencana gitu. Nanti bisa coba dicari ide-idenya gitu. Terus boleh di next. Oke, ini tadi udah ada yang dibahas sedikit gitu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Tadi kan kita udah bahas ya administrasinya itu. Nah, itu ya misalnya disuruhnya tanda tangan basah. Tapi kalian nyil. Tanda tangannya scan. Terus dimodifikasi gitu. Nah, itu sekarang tuh reviewer dan yang kaniti itu pasti enggung banget ketika kita tanda tanganin. Kayaknya tanda tangan crop gitu. Terus lampiran. Disuruhnya ada lampiran. Tapi kalian nggak melampirkan gitu. Itu udah fatal banget. Terus sesuaiin panduan. Nah, disini kan nanti juga bakal ada panduannya. Itu coba diperhatikan lagi panduannya. Oke, terus yang itu ide. Ya, tadi itu judul yang menarik. Judul yang memang kayak bikin orang tuh penasaran sama Kepo. Apa sih nih? Kayak tadi aku yang baca-baca judul di UGM. Kayak Kepo sebenernya pengen baca banget gitu yuk. Judul dari UGM proposalnya. Tapi ya nggak bisa gitu. Itu kan strategi si penulis untuk buat orang tuh Kepo. Apa sih isinya gitu. Terus kemanfaatan. Balik lagi tadi ya ke bermanfaatannya di itu. Urgensi. Nah, ini mohon maaf ya tadi. Kalau misalnya ada tulisan yang tipe-tipe. Kemarin udah aku benerin. Cuma emang lagi error aja nih. PPT-nya. Pas sekolah kursus. Jadi masih pakai PPT yang lama. Terus profit gitu. Kalian juga karena bidang kewirausahaan juga harus mikirin nih profitnya gitu. Profitnya bagaimana gitu. Apakah hasilnya bisa buat kalian balik modal atau hasilnya malah gagal gitu. Kalau misalnya kalian nemuin ya kok ini aplikasinya udah bisa digunain. Cuma pas kita terjun ke lapangan kita malah rugi gitu. Nah, kalau itu lagi-lagi gitu ya. Ketika nemuin hal yang gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Lagi-lagi kita harus cross-check. Salahnya di mana. Ruginya itu karena apa. Itu dilihat lagi. Ruginya misalnya karena promosinya yang kurang. Terus kita pakai influencer. Tapi kita gak dapet feedback apa-apa dari influencer itu. Misalnya gak ada produk yang terjual dan lain-lain. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Misalnya kalian mau pakai influencer si A. Nah, itu apakah si A ini memang bisa mendatangkan keberuntungan. Terus atau enggak gitu. Nanti coba dicari tahu. Terus boleh di next kah. Nah, ini tadi ya. Udah nyoba semua kompetisi tapi gagal terus. Nah, tadi jadikanlah kegagalan kalian. Kegagalan kita ini adalah kegagalan yang berkualitas. Nah, maksudnya berkualitas itu apa. Itu adalah yang gak menyerah satu kali gitu. Terus mencoba gitu. Tadi di awal aku nyebutin beberapa prestasi aku gitu ya. Dan juga ada tadi di CV ada juara lomba 1, 2, 3. Mungkin aku sedikit cerita. Itu di awal tahun 2020. Pas mamba. Itu juga pernah ikut lomba debat. Itu gagal, gagal, gagal. Terus abis itu kayak cari apa sih bidang aku, apa sih bidang saya gitu ya. Buat nanti di South Hill dan Hartstead saya terasa gitu ya. Ternyata masuklah ke sebuah organisasi gitu. Dan itu menemukan ternyata potensi saya di situ. Terus coba belajar gitu ya. Belajar benar-benar belajar dari nol gitu ya. Karena itu dulu kayak kumpuman kerupuk gitu. Gak tahu apa-apa. Gak tahu informasi apa-apa. Terus online juga, jadi susah banget gitu untuk mencari informasi di kampus gitu. Terus abis itu coba, terus gagal. Terus aku ikut lomba KTI lagi di tahun 2021, gagal terus. Pokoknya di tahun 2021 itu aku ikut lomba KTI itu selalu gagal di 2021. Itu gagal terus. Cuma lolos ya itu di bagian PKM sama di PMW gitu ya. Itu lolosnya di situ. Terus di akhir tahun 2021, waktu itu aku ikut lomba di internasional. Award International International International. Apa gitu dari UGM. Tapi itu juga ada dari Universitas Luar Negeri. Waktu itu secara daring. Nah Alhamdulillah waktu itu tentang kesehatan. Itu Alhamdulillah masuk ke kategori gold medal gitu ya. Atau juara satu. Itu dari berapa kali gagal ya. Itu kayaknya banyak banget deh kegagalannya. Jadi teman-teman semoga kalau misalnya gagal jangan sampai tersasa terus coba lagi. Terus di 2022 coba lagi tuh KTI. Coba lagi KTI. Dan Alhamdulillah tuh bisa. Di 2022 kan udah nggak pandemi ya. Nggak bisa nggak selalu kebang. Dan itu bisa langsung ke Lombok. Waktu itu ke Lombok. Terus ke Semarang. Dan Alhamdulillah waktu itu di Lombok itu juara juga. Terus di Semarang waktu itu diurutan harapan. Cuma banyak banget gitu ketika pengalaman lomba offline gitu. Di Lombok pun kayak mungkin agak culture shock gitu. Yang di Jakarta ke sana gitu. Tapi banyak banget pengalaman ketemu sama orang baru gitu ya. Seluruh Indonesia. Terus bisa saling kenalan gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau buat penelitian yang butuh dari orang luar. Itu bisa juga ada relasi gitu. Jadi kan kegagalan itu yang berkualitas. Kalian terus ayat robos itu sampai nemuin titik terangnya gitu. Tapi robosnya ya terobos yang berkualitas juga. Dengan memperhatikan apa yang jadi kendala. Apa yang menjadi kegagalan gitu. Terus boleh di next, Kak. Bagaimana cara menulis yang baik. Nah, tadi sebenarnya udah dibahas ya bagaimana cara menulis yang baik gitu. Ya, yang pertama pasti ngikutin panduan. Terus sama jangan salah kamar. Maksud jangan salah kamar itu apa. Misalnya kalian ini bidangnya kewirausahaan. Tapi malah buatnya kayak PK. Kayak KC. Karya Karsa Cipta gitu. Kayak cuma prototipe gitu. Juga harus tahu kirausahaan ini adalah bentuk produk yang memang udah jadi. Dan sampai masih baru ide doang gitu. Nanti pas lagi di jalan pengguna usahaannya bagaimana gitu. Boleh di next. Nah, ini. Ini mungkin contoh penulisan sistematis gitu ya. Sistematis penulisan. Ini aku sesuaiin sama kemarin buku panduan Latsal gitu ya. Mungkin bisa dilihat nih. Kuruf maya menggunakan Times New Norman atau TNR. Dengan ukuran 12. Nah, teman-teman yaudah ikutin aja gitu sesuai. Jangan sampai misalnya ternyata ada salah-salah di bab 2. Itu bukan TNR. Dan ukurannya 11. Itu udah fatal banget. Terus yang kedua, teks paragraf menggunakan jarak dari 1,15. Nah, nanti teman-teman pakenya yang 1. Yang 1,5. Nah, itu jangan sampai itu salah banget. Karena kelihatan banget gitu kalau di proposal. Terus dan perasaan teks menggunakan rata kanan-kiri. Biasanya aku sering banget nemu proposal yang sebenarnya unik. Tapi di dalamnya itu ada yang gak rata. Dia tuh gak rata kanan-kiri. Terus ada yang ukurannya 11. Dia bukan TNR. Terus dia kayak lebih copy-paste banget gitu. Terus juga dilihat, perhatikan turnitinnya gitu ya. Jangan sampai kalian copy-paste dari Google. Yaudah copy-paste aja di para-prase gitu. Di para-prase kalimatnya. Misalnya jadi kalimat aktif jadi pasif. Atau kalimat pasif jadi aktif gitu. Terus juga menggunakan bahasa yang bagus. Nah, ini buat penulisan proposal kita. Boleh di next, Kak? Nah, ini. Kalau ini aku ambil dari proposal PKM aku. Proposal PKM aku itu karena sesuai ya. Sesuai dengan PKM pada tahun 2011 itu ya di bab satu ini itu pendahuluan. Di bab dua adalah gambaran umum, bencana, usaha. Itu ada analis kebutuhan pasal. Mungkin aku mau langsung screen ini kali ya. Ketika proposal aku bisa enggak pakai sebentar. Semoga yang ini bisa. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Nah, ini daftar isi pendahuluan. Ya, sesuaiin aja sama itunya. Kalau misalnya di bab duanya, misalnya kajian literatur yaudah kajian literatur. Kalau bab duanya gambaran umum, bencana, usaha ya dibuat. Terus yang ketiganya tahap pelaksanaan bukan metode jadi diperhatikan. Terus yang keempatnya biaya dan jadwal kegiatan. Jadi aku langsung aja di sini. Nah, mungkin karena waktu aku juga dapat ilmu aku dari organisasi sebelah gitu ya. Itu juga perhatikan gitu. Biasanya kewirausahan kan lebih kekualitatif ya. Kan ada kuantitatif sama kualitatif. Nah, menurut aku kewirausahan aku ini lebih ke kualitatif. Kalau kualitatif itu di bagian pendahuluan itu yang khusus keumum gitu ya. Kalau kuantikan dari yang umum ke khusus gitu ya di pendahuluannya, di bagian latar belakang. Itu mungkin bisa dipelajarin juga sedikit. Kalau aku wali dari yang khusus ke umum. Kalau yang kuantikan dari yang umum ke khusus. Nah, ini aku dari yang umum. Ya, karena aku emang tujuan aku kan berhaji ya. Berhaji. Terus abis itu kita ke bagian partisipasi aplikasinya gitu-gitu. Teknologi virtual reality gitu. Kan dari haji terus ke virtual reality itu kan masuk yang ke umum gitu. Nah, terus juga buat perumusan masalah. Perumusan masalah yang di sini adalah bagaimana sih cara mengembangkan usaha aplikasi nanasik haji berbasis virtual reality. Sehingga dapat membantu masyarakat dalam memakami pelaksanaan. Nah, ini yaitu perumusan masalah itu yang nantinya dijawab kan. Biasanya kalau di... Nah, jawaban dari perumusan masalah ini ya itu aplikasi nanasik haji gitu. Misalnya kalian mau buat apa yang... Kosmetik. Nah, iya kosmetik. Aku tadi mau nyebut itu kosmetik. Misalnya mau buat masker. Masker yang mengandung vitamin E, misalnya gitu. Nah, itu bisa tuh bagaimana cara bla bla bla. Nah, itu jawabannya ya itu si masker kalian gitu. Nah, terus tujuan. Tujuan yang pertama ini ya... Pertama pastinya mengembangkan usahanya itu. Yang kedua adalah memperkenalkan usaha. Kita kenalkan usaha kita, terus kita kembangkan dulu baru kita kembangkan. Nah, ini luaran. Waktu itu luarannya ya melaporkan semua setelan harian, laporan kemajuan, laporan akhir. Nah, ini juga ada sama laporan akhirnya. Tapi kalau aku beda... Beda shit, kelihatan nggak ya? Sekarang lagi yang laporan akhir mana? Jemen itu ya, Kak? Ya, benar. Nah, ini laporan akhirnya gitu. Jadi, nanti disesuaikan juga outputnya. Terus, tadi luarannya produk-produk. Terus artikel ilmiah. Artikel ilmiah ya pada umumnya gitu ya. Tapi sebelum aku ke... Karena kan waktu itu PKM kewirausahaan lebih ke penjualan profitnya kan. Nah, ini PR banget buat artikel ilmiah. Nah, itu waktu itu uji validasi. Makanya tadi aku bilang uji validasi ke dosen dan lain sebagainya. Terus ya, manfaat gitu. Nah, ini kita bisa belajar teori sekaligus. Kayak belajar secara langsung seperti dimana gitu. Nah, untuk video di mana si... Kita ambil videonya secara langsung dari Haji. Waktu kerjasama sama pemenang. Atau juga bisa sebenarnya waktu itu ada pertimbangan untuk buat animasi. Terus jadiin PR. Tapi itu agak sulit. Jadi akhirnya kita lebih memilih pekerjasama. Gitu. Terus... Nah, ini gambaran umum rencana usaha. Ya, tadi ini balik lagi ya ke awal. Ya, analisis kebutuhan pasar. Itu juga butuh gitu ya. Karena kenapa aku buat... Karena kurangnya media penunjang dalam pelatihan. Puskat tersediaan pelatihan yang terkonsentrasi di kota besar. Dan ini sebenarnya ya karena pandemi juga. Terus juga dikasih tahu kajian pustaka. Kenapa kalian... Jangan sampai kalian cuma opini kalian. Karena misalnya kayaknya pandemi butuh media pembelajaran. Tapi kalian gak kasih tahu itu reference dari mana gitu. Kasih tahu itu dari reference dari mana gitu. Jadi, di bagian... Walaupun memang bukan ke karya tulis ilmi yang lainnya. Tapi ini kita lebih dalam karya tulis ilmi yang lainnya. Cuma kita perbanyak dari reference gitu. Nanti disatukan reference-nya gitu. Jangan sampai hanya opini gitu. Karena kalau opini kita sendiri ya gak... Misalnya, gak valid gitu pernyataannya. Terus juga ada fitur apa aja. Nah, ini yang mungkin waktu itu belum diperbarui. Waktu itu ada fitur PR pastinya. Terus ada panduan, sampean haji. Terus fitur percakapan, jaman haji atau konsultan gitu. Jadi, kita bisa ada fitur... Jadi, waktu itu kan ada ibadah haji ya langsung. Nah, itu kita juga menyediakan jasa travel. Dan di mana nanti jaman haji itu bisa bercakapan gitu di aplikasi itu. Nah, fitur denah nanti. Jadi, ketika kita udah di Mekah ataupun nanti yang mau... Misalnya anak TK gitu. Mau tau nih denah-denah di Mekah. Nah, itu juga ada fitur denahnya gitu. Terus juga ada fitur sanya jawab. Kayak hotel dalam sebagainya itu kita juga menyediakan. Terus yang kenal kita petunjuk penggunaan. Pastinya kalau ini pasti ada gitu ya. Kalau bisa fitur penggunaan itu diadakan. Karena ada banyak orang awam gitu ya yang belum tau. Jadi, bisa lebih mudah. Nah, ini paket basicnya gitu ya. Kalian juga bisa... Kalau bisa ada paket-paketnya gitu. Kalau kan pasti kan kewirausahaan kan dengan harga kan. Ada profitnya. Pasti menjual. Nah, menjualnya itu bisa pakai teknik marketing gitu. Mungkin kalian nanti bisa belajar lagi gitu ya. Lebih dalam teknik marketing itu bagaimana gitu loh. Kalian pernah lihat kan kayak beli dua gratis satu. Nah, itu kan juga teknik marketing. Nanti kalian juga coba dimasukin teknik marketingnya gitu. Di bagian sini. Nah, ini waktu itu biaya pemasukan. Jadi, kalian juga walaupun memang belum jalan. Tetap dimasukin aja gitu biaya pemasukannya. Terus, ini biaya pengeluaran. Nah, itu juga harus dirancang gitu. Biaya pengeluaran itu apa aja gitu. Dan sampai malah rugi gitu. Biaya pengeluarannya gede banget. Tapi pemasukannya sedikit. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada tahap persiapan. Pasti ada rapat strategi gitu. Terus, proses pemasaran, proses pemasaran itu kayak apa. Misalnya dimasukin Playstore. Jadi, orang-orang lebih mudah mengaksesnya gitu. Waktu itu aku upload Playstore itu sekitar 8 dolar. Karena makanya, enggak sampai 8. Kalau 5 dolar. Dollar US. Itu bisa digunakan seumur hidup gitu. Tapi cuma sekali upload bayarnya gitu. Itu bisa digunakan. Nah, terus ada segmentasi. Ini teori ya. Teori pemasaran kalian mau pakai yang ikutin aku atau itu banyak banget gitu. Kalau bisa kalian pelajari teori pemasaran lebih lanjut gitu. Terus, ada partnership. Mungkin kalian bisa partnership. Kayak tadi aku kerjasama sama kemenak gitu. Itu juga. Nah, itu juga bisa. Nah, ini anggaran biaya ya. Maksudnya, ya sesuai nanti sama punya kalian. Nah, ini teman aku yang tadi aku bilang, Kak Ulfa ini waktu lulus tanpa skripsi karena ke Pinas gitu. Sama Kak Komala. Tapi, balik lagi teman-teman, tergantung kebijakan dari Korprodi dan juga dari fakultasnya gitu. Lalu itu kan memang ada SK-nya. Cuma kita balik lagi dengan kebijakan di fakultas kita ataupun di Prodi kita gitu. Karena waktu itu di Farahman juga sebenarnya iya. Tapi karena di kebijakan yang berbeda di FFMIPA ataupun di Prodi Penmart, itu kita sesuaikan lagi gitu. Ya, pastinya ada daftar pustaka ya teman-teman. Terus juga ada lampiran. Nah, ini kan tanda tangannya bisa kelihatan gitu ya. Ini tanda tangan basah. Tanda tangan basah juga. Dan sampai kalau malah enggak itu. Nah, itu ada tangan dosen. Justifikasi anggaran. Terus ya sama nih dengan pembagian jobdesk gitu ya. Pembagian jobdesknya. Udah. Nah, kalau dari PPT itu selanjutnya. Bentar. Jadi kan udah ya bagian berdaya proposal yang bagian penyakut gitu. Nah, sekarang dari teman-teman Pak Ditya ini langsung ke sosialisasi booklet aja atau ke selanjutnya jawabnya Pak? Mungkin boleh Kak share sosialisasi booklet tapi sampai 10.05 aja. Sekedar ngomong aja Kak. Nah, ini mungkin sosialisasi bookletnya ya. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi gitu ya. Bisa dilihat. Cari yang pentingnya gitu ya. Di sini waktunya itu ya 4-5 bulan. Kita ke bagian penulisannya sebentar. Nah, ini ada luarannya. Luarannya itu ya tadi nih perhatikan laporan kemajuan. Laporan akhir, produk usaha, akun media sosial. Akun media sosialnya itu apa. Nah, ini mungkin aku kasih contoh laporan akhir aku. Sebenarnya sama, bab 2, bab 3. Nah, ini lebih rinci lagi sih di bagian bab 2-nya. Pendapatannya itu harus lebih rinci lagi. Terus di bab 3-nya. Terus di saran. Nah, ini ada saran. Ada kesimpulan. Terus juga hasil penjualan, hasil pengeluaran. Itu juga harus di, itu ya. Nota-notanya harus dimasukin. Itu sebenarnya bedanya dari proposal sampai ini. Terus ketika kalian lagi terkembangkan kelompok ataupun lagi rapat, itu mungkin itu boleh dimasukin waktu lampiran. Terus kriteria. Kelompok pengusul berjamblah 3-5 nih. Jadi, minimal 3 ya, teman-teman. Terus juga diperhatikan 2019 hingga 2022. Nah, ini besaran pendanaan. Nah, ini nih. Ini yang sering banget salah gitu. Tadi udah dibahas sedikit juga. Nah, ini juga bagian margin-nya juga diperhatikan. 3-4, 3-3 ya. Desanya gitu. Terus ini juga daftar halamannya nih. Ini sudut kanan bawah. Sedangkan kalau yang ini sudut kanan atas. Terus juga ringkasan proposal juga harus diperhatikan. Nah, ini karena terbaru ya dari PKMDT. Kalau pas tahun aku kan rincian anggaran gak pakai persen-persenan. Yang penting jangan sampai besar di biaya transportasi. Nah, ini kalian juga diperhatikan nih. Dari, sebenarnya ini kemarin di PKM Center UNJ. Ini banyak banget salahnya gitu. Ini sering banget salah di bagian perhitungan keuangan. Coba nanti diperhitungkan lagi. Misalnya total dana kalian itu 2 juta. Kan di sini kalau misalnya ditotalin itu ada berapa? Ini 30, 105 ya. Ada 105 gitu. Nah, itu berarti diperhitungkan gitu. 105. 60 per 105 dari 2 juta. Terus jadwal kegiatan. Sama yang tadi kayak contoh aku. Dasar-dasar usaha yang pastinya ada gitu ya. Karena biarin orang-orang gak ngira itu hanya opini kalian. Sayang banget udah bagus tapi gak ada dasar usaha. Jadi kayak opini doang. Nah, ini dan di sini dia kalau misalnya teman-teman luas dan lain. Nah, nanti bapak-bapaknya itu hasil yang bisa apa? Apa aja? Potensi hasilnya apa? Rencana tahapan berikutnya apa? Kalau bisa rencana tahapan berikutnya itu jangka 5 tahun ke depan gitu. Kayak waktu itu soalnya dari sekarang itu kita menerapkan jangka panjang. Kayak di Mawapres. Bahkan itu Mawapres pun artinya harus jangka panjang 5 tahun gitu. Terus daftar pustaka. Nah, ini akhirnya. Dan mungkin teman-teman nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Terus disesuaikan juga nih daftar pustakanya. Dia pakai penulisan yang yuna apa atau apa gitu. Apa yang itali. Nah, kalian juga harus perhatiin aspek penilaian apa aja pendahuluan. Nah, kalian juga harus membenahi pendahuluan itu. Oke, dari aku mungkin cukup. Aku kembalikan lagi ke Kadya. Oke, terima kasih Kadya yang telah mengopalkan materinya. Gimana nih teman-teman setelah menengahkan perlapanan materi dan spil-spil lomba tadi? Boleh dong kirimin kesannya di kolom chat. Belum ada nih kayaknya Kadya. Mana ya? Mungkin buat teman-teman juga saya mau reminder ya. Bagi yang mau bertanya, boleh nih kirim pertanyaannya di kolom chat dengan kolom nama underscore angkatan underscore pertanyaan. Nanti akan dibacakan saat sesi Kadya. Nah, karena teman-teman juga belum ada yang ingin. Untuk paksaan ataupun kesan-pesannya di sesi pemakai tadi mungkin saya langsung lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh nih kirim di chat ataupun nice hand. Karena belum ada juga yang bertanya, mungkin saya mau coba bacain pertanyaan dari Gifom ya, Kak. Apakah Kak Tia sudah siap nih? Oke, sepertinya dari Kak Tia juga sudah siap. Jadi mungkin aku langsung tanya aja nih ke Kak Tia. Dari Kak Tia sendiri, strategi seperti apa sih, Kak? Untuk bisa menganalisa perhitungan di proposal kewilausahaan. Terus untuk penjualan produknya ataupun tentungan dan sebagainya bagaimana, Kak? Ini pertanyaan dari Kak Ega. Aku izin langsung jawab aja kali ya. Boleh. Tadi perhitungan ya, perhitungan keuangannya ya. Nah, itu nanti teman-teman rinciin nih. Rinciin. Mungkin aku sambil jawab sambil sesekirin juga kali ya. Rinciin dulu apa namanya pengeluaran ya. Rinciin pengeluarannya berapa banyak. Terus misalnya kalau aku ada basic. Nah, itu kalau misalnya target yang diikutin basic itu misalnya 50. Misalnya kalian diual harga basicnya 50 kali 30. Nah, itu berapa? Di profesional itu berapa? Nah, itu juga bisa diperhatikan gitu ya. Dari dirinciin harganya apakah menutup sama pengeluaran kita gitu. Terus juga kalau bisa keuntungannya itu di atas 50% dari pengeluaran kalian gitu. Itu sih paling sebenarnya kalau dari manajemen keuangan itu lebih ke apa yang kalian beli sama apa yang kalian butuhkan gitu. Sama nanti dilihat juga sama penjualan kalian gitu. Apakah memang. Terus kalian juga kalau misalnya kalian buat aplikasi yang sebelumnya ada aplikasi itu cuma beda beberapa doang. Nah, itu aplikasi itu harganya itu sedia berapa. Nah, itu kalian juga harus seperti itu. Jangan sampai kalian lebih mahal atau lebih murah. Jadi, sebetulnya itu nanti rubi di kalian juga. Itu sih kalau dari aku. Bagaimana, Kak Ega? Apakah sudah terjawab? Terjawab, Kak Adele. Terima kasih atas jawabannya, Kak Tia. Ya, sama-sama juga. Oke, Kak. Dari kolom chat sudah ada nih pertanyaannya masuk dari Kak Aditya. Pertanyaannya, Kak Aditya mau on-mic atau mau dibacakan? Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum, Kak. Izin tanya untuk partner-partner di proposal nanti, apakah sangat berpengaruh pada jadinya proposal dan bagaimana pengaruhnya pada keuangan atau dana? Partner ya? Tadi maaf, Tadi agak. Betul. Oke. Apakah ada pengaruh dari partnernya? Sebenarnya, misalnya kalau dibilang berpengaruh itu enggak gitu ya, tapi lebih baik ada partner. Karena kalau kita-kita ada partner itu kita punya nilai atau nilai lebih gitu, misalnya aplikasi kalian itu terkait kesehatan. Terus kalian punya partner di rumah sakit. Nah, itu punya nilai lebih gitu. Ternyata aplikasi kalian itu ataupun produk kalian itu udah teruji di rumah sakit tersebut, pasti ini juga punya kepercayaan sama si partnernya tersebut gitu. Terus juga pastinya keuangan ya, balik lagi dengan strategi kemasalahannya kalian gitu. Itu apakah terjawab tadi Adit ya? Betul. Oke, pertanyaan dari Adit sudah terjawab. Di sini juga ada pertanyaan tebal nih, Kak, dari Yerimia. Yerimia sepertinya mau dibacakan saja. Izin bertanya, Kak Tia. Untuk membuat pokosan kerja usaha ini, dalam satu timnya perlu ada anak dari Fakultas Ekonomi yang memang sudah memiliki pengetahuan tentang kerja usaha ini. Dan juga bagaimana partnership tadi yang sudah dijelaskan dan tips serta tipsnya agar dapat sponsor yang bagus dan bisa meng-cover biaya yang dibutuhkan saat membuat pokosan kerja usahanya. Aku izin langsung jawab saja, Kak Lian. Boleh. Oke, mungkin aku izin tanya gitu ya, butuh anak ekonominya itu buat apa? Atau buat bagian manajemen keuangannya? Atau gimana ya, Ren? Kalau misalnya untuk manajemen keuangan ya, tadi balik lagi ke yang kawal gitu ya. Sebenarnya kita bisa belajar gitu, belajar manajemen keuangannya dari anak akutansi. Misalnya timnya kan kalau di Platsal ini kan nggak harus, apa harus penkim kan? Sebenarnya nggak bisa ada anak ekonominya gitu. Nah, itu gimana caranya biar bisa. Nah, itu ya, Yere mungkin belajar dulu sama anak ekonomi terkait keuangan, gimana cara mengatur strategi pemasaran sama anak manajemen gitu, atau anak pemasaran gitu, belajar terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah paham, nah itu Yere implementasiin aja dalam timnya gitu. Nah, terus dia bantuin manajemen keuangan sama analisi untung. Nah, sebenarnya analisi untung ruginya itu bukan hanya anak ekonomi gitu ya. Kita juga bisa paham gitu. Nah, mungkin untuk teorinya bisa dipelajarin aja gitu. Jadi, nggak harus anak ekonomi itu masuk ke dalam tim gitu. Yang penting kalian cari aja ilmunya sama anak ekonomi gitu. Terus udah paham, kalau misalnya masih bingung ya tanya lagi. Karena waktu itu aku juga di tim aku itu nggak ada anak ekonomi. Karena yang pertama, ada dari manajemen pendidikan, anak manajemen pendidikan itu dua orang. Pendidikan matematiknya dua orang. Satunya anak teknik. Nah, itu kan nggak ada ya anak akutansi. Nah, karena aku dari PNMAT, berdua sama Kak Ratma. Buat itu, karena kita juga bidangnya hitung-hitungan, mungkin kita belajar dulu waktu itu perhitungan ekonominya. Nah, habis itu ya kita lakuin sendiri dalam tim gitu. Bersi kita udah paham, terus kita lakuin ke dalam tim. Terus mungkin kalau misalnya kalian agak sedikit ragu, boleh tanya-tanya lagi, Kak, ini kalau misalnya perhitungannya seperti ini, apakah baik ya? Atau gimana? Nanti mungkin dapat tipik dari mereka. Gitu sih. Tapi kalau memang kalau memang buat kayak PKM atau penomba kan nggak harus dari satu prodi doang, karena itu mungkin bisa ngajak anak ekonomi gitu. Anak ekonomi yang memang sesuai bidangnya gitu. Terus, ini pertanyaan kedua, dan juga partnership. Nah, gimana cara mohon tertip and tricks gitu ya, dapetin partnership. Nah, yang pertama pastinya kalian harus punya proposal, jangan sampai kalian datang jauh-jauh. Misalkan waktu itu aku ya, kemana-mana. Itu dengan tangan kosong itu nggak mungkin kan. Maksudnya kita juga tahu diri, kalau misalnya kita mau datangin suatu tempat, bertujuan, ingin ngajak kerjasama, atau partnership, itu kan punya punya effort dulu kan buat kayak proposal. Waktu itu aku juga buat proposal pengajuan itu proposal tahu kan proposal partnership itu kan beda ya, kayak ada desainnya gitu-gitu. Nah, itu juga kita buat dulu proposal partnership-nya, terus disesuai juga keuangan. Nah, mungkin teman-teman dari BEM juga tahu gitu ya, kalau misalnya ngajian partnership misalnya ke ke PT Perindo atau apa. Nah, itu kalian juga harus punya proposal-nya gitu. Terus abis itu apa lagi? Biar trick-and-trick. Nah, nanti setelah-telah buat proposal, kalian pelajari. Jangan sampai pas kalian udah buat proposal dengan bagus, terus juga kreatif proposal-nya, terus kalian datanglah ke pihak sana, ke menang. nggak mungkin kan cuma dilihat dong proposal-nya, pasti kan ada sesi presentasi di depan para petinggi di sana. Nah, itu juga kalian juga public speaking-nya juga harus ada gitu. Kalian juga latihan ketika ditanya apa sih keuntungannya, apa sih apa sih benefit ketika kita menerima kalian gitu. Mungkin itu pertanyaan dari si partnership-nya gitu. Kalian juga harus punya jawaban gitu. Jawaban yang memang meyakinkan si pihak partnership-nya atau si pihak sponsor-nya gitu. Terus biaya sebenarnya gini ya teman-teman, untuk partnership itu nggak semuanya fresh money. Mungkin kalian juga tahu ya dari teman-teman banyak partnership itu yang mungkin ngasih feedback ke kita itu bukan fresh money, tapi lebih kayak penyebarannya, lebih kayak misalnya dia kayak aku kemenang, itu bukan fresh money gitu ataupun buat menutupin keuangan kita, tapi lebih kayak minta tolong yang tadi tuh terkait video, terkait penyebar luasan, terkait nanti pemasarannya gitu. Nah itu lebih feedback dari mereka tuh seperti itu. Nah kalau misalnya memang mau carinya partnership yang feedback ke kita aja fresh money, itu ya coba dicari-cari lagi aja. Itu sebenarnya sedikit sih menurut aku karena aku waktu itu juga pernah kepanitiaan untuk sponsorship aja panitia itu susah banget dapat yang fresh money gitu. Apalagi kalau buat kayak kewirausan kita paling feedback dari mereka ya tadi dari pemasaran, dari bantuan-bantuan yang memang ada di mereka gitu. Itu sih ya Raya apa ada yang ini ditanyakan lagi. ya sama-sama ya Raya. Semangat terus ya teman-teman. Adakah lagi yang mau bertanya? Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh ya HSN ataupun ketik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore angkatan underscore pertanyaannya. mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman di kolom chat saya mau bacain lagi yang di GFOM nih Kak. Boleh, boleh. Di GFOM ada pertanyaan dari Jaki pendidikan kimia 2022. Apakah Jakinya hadir? Oke, mungkin sambil menunggu Jaki aku bacain aja dulu ya Kak pertanyaannya. Jadi, pertanyaan dari Jaki bagaimana cara memajukan UMKM di Indonesia? Oke, itu ya. UMKM itu kan apa namanya kewirausan di bidang usaha kecil gitu ya orang-orang yang merintis usaha kecil kayak misalnya kalian lihat pedagang-pedagang gitu ya. Sebenarnya kalau untuk strateginya sendiri itu kan udah masuk ke bidang kepemerintahannya sebenarnya terus ada juga undang-undangnya juga kan undang-undang penciptaan lapangan kerja nah itu juga masuk ke dalam ranah sebenarnya ini dalam ranah ke pemerintahan gitu gimana cara memajukannya yaitu kita lihat juga nih produk programnya si UMKM-nya ini gitu kan biasanya ada peminjaman juga modal awal untuk UMKM selama aku mungkin mohon maaf kalau misalnya ada yang salah gitu selama aku di UMKM itu nanti ada peminjaman gitu kayak kooperasi UMKM gitu nah nanti mereka misalnya yang punya yang punya bisnis tapi belum ada modal nanti pinjam dulu pinjam nanti kalau udah itu baru dibalikin lagi uangnya itu sebenarnya strateginya lebih ke pemasaran dan juga dari pemilik UMKM-nya itu terus apa ya memasarkan gitu dan memeluarkan produk-produk yang memang yang dibutuhkan misalnya makanan gitu kan makanan banyak ya di warteg-warteg gitu itu maksud UMKM itu warteg-nya mungkin lebih murah tapi terus juga misalnya ada rumah makan Sunda rumah makan Sunda tapi itu makanannya unik gak sama kayak di rumahan gitu nah itu mungkin lebih dikreasikan pada makanannya ataupun produk-produk dari UMKM-nya tersebut gitu terus yang kedua itu ada subsidi biasanya ada subsidi setahu aku ya ada subsidi gitu dari pemerintah buat si UMKM-nya gitu entah dari listrik ataupun lain sebagainya itu bisa itu juga dimanfaatin sebenarnya balik lagi ke si pemilik UMKM sama ya naungannya pemerintah pemerintahan gitu terus kayaknya juga kalau aku baca itu ada namanya kredit rakyat kredit komersial gitu nah itu ada peminjaman tadi ya sama berarti sesuai sama yang ada di undang-undang itu ada kredit komersial jadi para UMKM misalnya lagi butuh untuk modalnya lagi itu bisa majuin ke bank ataupun ke yang lain gitu lembaga keuangannya terus ada gerakan nasional bangga buat Indonesia nah kita juga harus cinta gitu sama produk-produk UMKM ataupun produk-produk Indonesia mungkin itu dari aku karena ini kalau UMKM kecil itu lebih ke ranah pemerintahan jadi mungkin aku misalnya jawabnya bagaimana apakah jakinya masih ada di zoom oke sepertinya jakinya juga lagi di luar zoom ya kak nanti akan saya sampaikan pertanyaan sudah terjawab mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini kak kita ada pertanyaan dari Kak Anissa Pekin 20 nah kebetulan soalnya ada di sini nih kakak Anissa mau dibacakan atau kakak bicara sendiri nih kak oke sepertinya kak Anissa lagi bukan dalam makanya kita baca pertanyaan dari kak Anissa itu bagaimana mencari tim yang ideal untuk PKM oke mencari tim yang ideal tadi sebenarnya di awal yang pertama cari yang servisi sama selusi terus yang kedua cari yang sama-sama mau belajar cari yang sama-sama mau menerima kayak istilahnya kalian itu dalam mengerjakan satu proyek jadilah gelas kosong yang menerima segala air segala ilmu atau segala informasi bukan kayak kalian misalnya udah paham jadi gelasnya udah penuh terus gak mau nerima air dari orang lain itu ibaratnya jadilah gelas kosong ketika kalian baru di satu proyek jadi kalian bisa menerima ilmu dari si A si B si C dan masukkan dari orang-orang terus cari tim yang memang sesuhu gitu sesuhunya sama sama kalian dan sampai ada yang terus juga pesan kalau di dalam tim itu kalau bisa egonya itu agak diturunin lagi karena itu namanya kerja tim itu adalah kepentingan bersama bukan kepentingan individu jadi lebih apa ya lebih baik untuk sama-sama memikirkan timnya bukan hanya pekerja sendiri terus lanjutnya cari cari tim yang yang konsisten orangnya bukan hanya dia tuh semangatnya di awal biasanya ada orang yang semangat banget di awal tapi di tengah-tengah tiba-tiba hilang dan lain sebagainya jadi jangan sampai kayak gitu karena kasihan misalnya timnya cuma bertiga terus yang duanya hilang berarti kan yang kerja cuma satu itu juga diperhatikan lagi gitu kasihan timnya memang kalian mau kayak dipinjal gitu nanti buat siapapun nanti lolos pendanaan kan itu 3-5 itu coba konsisten aja gitu buat ngegagain proposal terus hingga nanti selesai di output itu mungkin tips dari aku buat cari tim PKM oke terima kasih Kak Tia untuk jawabannya selanjutnya kita ada pertanyaan dari Desi PENTIM 22 nih apakah Desinya mau menyampaikan sendiri pertanyaannya atau mungkin saya bacakan saja Kak Desinya berkendara sepertinya jadi pertanyaan dari Desi menurut Kak bagaimana tips agar proposal kewirausahaan dapat menaik minat investor sebenarnya tadi hampir mirip sama yang kalau investor itu kan yang naruh saham nah itu balik lagi bagaimana komunikasi kita komunikasi kita ke si investor proposal kita saat kita presentasi apakah kita juga harus tahu misalnya kita mau cari investor apa sih yang dibutuhkan sama investor kita apakah investor kita itu butuhnya ladang kepencariannya itu di bidang IT nah itu kita juga harus sesuai apa sih benefit kita ketika apa sih benefit mereka ketika mereka jadi investor kita nah itu juga harus dikasih tahu dan komunikasi kita itu sangat dirilai ketika kita lagi presentasi sama pihak investor partnership gitu jadi kedisiplinan nah itu juga kedisiplinan misalnya kalian mau presentasi sama investornya itu jam 8 kalian datang jam 9 itu itu udah merusak nama baik juga terus misalnya kalian berpakaian yang gak sokat nah itu juga disperhatikan ketika berpresentasi sama si investornya gitu terus juga dalam isi konteksnya pengeluaran pemasukan nah itu bagaimana terus nanti ketika kan biasanya ada pembagian persenan ya misalnya kalian itu model awal 50 juta ini ada perhitungannya juga sebenarnya model awalnya 50 juta terus investor ini mau beli saham itu misalnya 2% nah itu berarti 2% jadi 50 juta terus nanti ada penghitungan lainnya itu itu gimana gitu nah itu juga harus diperhatikan lagi terus nanti di bagian surat kuasanya kalian harus juga baca apa jangan sampai kalian kalian yang dibodohi si investor ataupun investor ngebodohin kalian gitu itu sih terus sama apa lagi ya mungkin kalau lagi presentasi kalau misalnya lagi nyari investor timnya mustahil ada 5 ya 5-5 nya kalau bisa datang semua karena itu juga jadi penilaian si investor yang tersebut itu sih mungkin kalau dari aku oke terima kasih kepada Katia atas jawabannya mungkin kita lanjut ke pertanyaan ikutnya nih kak dari saya juga mau nanya kak boleh apa yang membedakan proposal yang sukses dengan proposal yang gagal langsung jawab ya tadi sebenarnya gak ada proposal yang gagal cuman adanya proposal yang sukses sama proposal yang belum yang belum karena mungkin tadi aku bilangin bukan gagal tapi mungkin kalian ada kesalahan di salah satu administrasinya gitu kalau kata gagal kan ya berarti yaudah gak akan diteruskan tapi bukan proposal yang gagal tapi proposal yang memang belum sesuai gitu jadi mungkin kalau misalnya kalian sukses proposalnya itu ya bisa berarti dilihat dari proposalnya bisa bermanfaat dari orang lain terus juga dapat output yang banyak terus juga bisa menghasilkan profit bisa menghasilkan untung buat kalian buat teman-teman buat lingkungan gitu nah kalau proposal yang belum belum sesuai mungkin dicari lagi nih sesuainya itu apa sih apakah memang ide kita belum menarik gitu cari nah kalau misalnya belum menarik misalnya kalian cuma kayak ubah sedikit doang dari yang sebelumnya gitu jadi cari itu apa yang memang proposal yang menarik atau kalian bisa cari-cari di jurnal-jurnal itu pakai metode ATM amati tiru dan modifikasi itu bukan plagiat ya tapi itu diamati misalnya oh kayaknya cocok nih misalnya kalau kewirausan kalian itu di bidang kesehatan atau di bidang pangan konsumatik misalnya ada kalian mau buat bedak nah bedak ini apa sih bedanya dari bedak-bedak merek-merek yang unggul gitu kan itu juga harus cari tahu gitu proposalnya terus lihat administrasinya dari terus juga dari pengeluarannya itu sih sebenarnya tadi udah sempat kebang juga jadi bukannya gagal tapi memang belum sesuai sama kriteria si lomba terus juga misalnya nih gagal kalian gagal misalnya kewirausan kalian di bidang kimia ternyata misalnya ada lomba ada lomba lombanya itu dari misalnya UNSICA itu buka perlombaan di siris terkait pendidikan matematika misalnya tapi kalian ngajuinnya malah di bidang kesehatan nah ini juga itu juga gak sesuai kriteria kan jadi coba bisa cari bidang-bidang ataupun tema yang sesuai sama proposal kalian itu sih paling yang diperhatikan lagi itu ada oke baik tapi menurut kakak bagaimana cara kita tuh tetap bisa mengejarkan proposalnya walaupun ternyata desain pembimbing kita lagi sibuk nih kak lagi belum bisa membimbing kita oh lagi belum bisa ini memang sering bahas terjadi gitu mungkin kalau misalnya lagi bespamnya kita lagi sibuk atau emang lagi kan biasanya dosen itu bisa korpor prodi atau itu mungkin ada kegiatan lain itu kalian bisa minta rekomendasi gitu ke dosen tersebut untuk apa namanya diskusi sama dosen siapa ya bu minta rekomendasinya aja ke dosen tersebut nah misalnya dosennya direkomendasi dosen A nah itu kalian coba kerja-kerja dosen si tersebut nah tapi kalau misalnya dosennya malah gak ngasih rekomendasi yaudah kalian lebih baik jalan sendiri aja gitu sama kalian tetap jalan misalnya kalian bingung di bagian penulisan kalian cari sama temen kalian yang memang ahli dalam bidang penulisan gitu terus misalnya sama misalnya ada kakak tingkat kalian yang memang ahli dalam bidang kewirausahaan nah itu bisa tanya atau ke anak ekonomi gitu kalian bingungnya dimana di perhitungan nah itu dosennya gak jawab-jawab nah kalian bisa cari yang lain aja gitu kayak misalnya anak ekonomi terus bisa juga sama kaki yang lain gitu terus kan misalnya juga pastinya banyak ya webinar-webinar di luar sana nah itu kalian ikutin aja gitu jadi yang punya bukan hanya dari dosen pembimbing terus kalau misalnya kalian mau ada saran gitu ya ini tapi kalian udah berusaha semaksimal mungkin tapi gak tahu apakah memang udah bener atau belum nah itu bisa kalian minta tolong sama kating yang ahli dalam bidang itu dikoreksikan kayaknya kurang yang mananya ya kak gitu apakah saya perbaiki yang mana gitu menurut kakak gimana nah itu juga bisa minta pendapat dari kating gitu itu kalau dari aku ada oke baik kak jadi kita tuh tidak hanya mengandalkan dosen ya kak tapi kita juga bergerak sendiri dan bisa tanya-tanya teman-teman lain nih yang udah lebih ekspert dari kita kebetulan ada pertanyaan tambahan nih kak dari teman-teman dari mahasiswa sepertinya mau dibacakan saja ya jadi pertanyaan mahasiswa bagaimana agar kita dapat mengetahui apakah proposal yang telah kita susun memiliki potensi berkelanjutan dan memiliki dampak untuk jangka panjang kak potensi untuk selanjutnya yang pertama dilihat gitu ya sebenarnya dilihat dari si proposalnya itu misalnya kosmetik misalnya mau buat masker gitu ya masker maskernya ini tahan lama atau gimana atau cuma dibutuhkan cuma saat ini doang tapi gak dibutuhkan buat nanti-nanti yaudah berarti kalau memang dibutuhkan cuma saat ini doang yaudah itu blacklist terus kalau misalnya kalian kayak aku kan aku ambil manasiku gitu ya nah buat jangka ke depannya itu pasti orang-orang untuk pendidikan manasik haji itu kan gak cuma di TK aja kan di ST juga ada dan itu juga bukan satu tahun doang tapi pendidikan di TK itu membutuhkan itu sampai samanya gitu misalnya sampai 10 tahun kemudian kurikulumnya masih sesuai gitu nah itu berarti itu menjadi peluang pasarnya dari program kalian ataupun produk kalian terus misalnya kalian mau jual makanan misalnya jual makanan jual makanan kekinian nah apakah makanan itu bisa dimodifikasi gitu apakah makanan tersebut bisa dijual jangka panjang gitu maksudnya bukan expired ya maksudnya kesukaan orang-orang gitu orang-orang di pasaran kayak waktu itu tuh lagi viral apa ya mie mie gacauan ya iya gak sih nah itu mie gacauan itu kan sebenarnya kayak mie biasa terus kasih ayam tapi pedas gitu tapi mereka uniknya itu namanya mie gacauan terus dia itu murah dengan harga murah tapi dapetnya banyak gitu nah itu kan yang dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya kita mau makan banyak tapi maunya makan banyak yang enak tapi murah nah itu ya mereka carilah makanan itu mie gacauan gitu mie gacauan terus ada ayamnya ayamnya melimpah kerupuknya gitu nah itu juga jadi apa ya peluang pasarnya gitu bukan hanya di saat itu doang bukan di saat tahun lalu doang tapi pada hingga sekarang gitu ya mereka masih ada dan juga masih jadi kebutuhan pangan di apa di diri kita gitu itu makanan terus juga harganya gak meningkat juga kan biasanya ada makanan murah terus tiba-tiba meningkat gitu nah itu juga perhatikan terus Miksu Miksu juga itu kan ya dia juga strategi pemasarannya bagus banget gitu kayak ampe viral sebenarnya kayak mereka tuh juga cari viral gitu kan kayak dengan banyak apa cabang-cabang di Indonesia gitu terus juga banyak kan cabangnya di Indonesia juga sekarang udah ada di Tebet dan lain sebagainya kan awalnya ada dia di Nah sekarang juga udah banyak terus Miksu yang tadi cuma satu beberapa apa toko sekarang udah banyak gitu nah itu jadi strategi pemasaran mereka juga terus juga menjadi kebutuhan kita gitu bisa kan orang-orang butuh kayak kalian sendiri remaja pengen pengen diskusi di tempat yang bagus terus ber-AC terus enak ya itu orang-orang biasanya dimana di Misu terus digacor pengen makan yang enak jadi kalian juga harus cari itu peluang pasalnya gitu apa sih yang dibutuhin sama mahasiswa gitu udah mungkin itu terima kasih kepada Kak Tia yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan dari saya menurut Kak Tia dari sisanya jawab tadi gimana nih pendapatan kepada Kak Tia bisa on like juga Kak oh iya maaf aku udah ngomong tadi oke tanggapan terkait sisanya-sisanya jawab ya tadi pertanyaannya menarik-menarik semua gitu ya terus juga semoga teman-teman tadi yang aku udah sampaikan bisa sama-sama belajar gitu dan mohon maaf juga kalau misalnya belum terjawab karena mungkin aku juga masih belajar terus misalnya kalau kalian mau nanya-nanya lebih itu juga boleh nanti di WA aku ataupun di Instagram gitu ya teman-teman terus semoga kalian nanti ngajuin proposal ke mana latsal ini juga dengan niat yang maksimal gitu jangan sampai setengah-setengah karena kalau misalnya niatnya setengah-setengah cuma dapat capeknya doang dapat nikmanya doang gitu malah gak dapat apa-apa tapi kalau misalnya niat yang maksimal ya kalian akan dapat banyak hal gitu pengalaman karena pembelajaran terbaik adalah dari pengalaman kita mungkin ketika kita lihat orang-orang gitu ya cuma dari suksesnya doang tapi kita kalau lihat dari kegagalan mereka itu juga gak bisa gitu karena setiap yang itu pasti melalui kegagalan-kegagalan dia datang cepat menurut menurut kakak closing statement untuk ketemuan webinar ini apa nih kak? oke makasih mungkin kalau closing statement dari aku sebentar sebenarnya tadi udah kejawab tadi tapi gak apa-apa nah aku mungkin mengutip dari salah satu turat gitu ya ada di PPT aku di Alkosos siapa yang datang membawa kebalikan maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dan balasan siapa yang datang membawa keburukan maka perakunya kejahatan itu hanya akan dibalas dengan apa yang mereka jadi kita sama-sama memberikan yang terbaik buat pendidikan Indonesia buat bidang bidang usaha untuk di Indonesia dengan cara apa dengan cara dimulai dari kecil gitu dari yang tadi membuat proposal terus dicoba lagi terus bukan hanya untuk pelacal aja tapi buat lomba-lomba yang lain karena banyak banget bisnis-bisnis lomba bisnis di luar sana itu gak terlalu susah karena terus juga ada lomba yang memang cuma buat kayak BNC-nya doang jadi kalian coba cari informasi gunakan media sosial kalian Instagram Twitter Facebook itu tuh sebagai informasi yang terbaik terus juga kita harus penerima informasi yang baik jangan sampai kita ketipu dan lain sebagainya terus ya lagi-lagi ya tadi sih sebenarnya udah dibilang jangan nyerah karena cuma gagal satu kali gagal gagal hal yang biasa karena dalam kompetisi itu ada dua peluang gitu peluang kita sukses ataupun lolos sama peluang kita gagal gitu kalau misalnya mustahil gitu ya di sebuah ajang gak ada yang gagal karena itu itu adalah hal yang memang patent gitu dalam sebuah lomba ada yang gagal ada yang sukses gitu itu kalian juga harus bisa jadi keduanya harus bisa lapang dada dalam semuanya terus kuncinya juga harus lapang dada buat mindset kalian itu bahwa kompetisi itu bukan untuk menang tapi untuk nyari pengalaman karena pengalaman pendidik pembelajaran terbaik itu adalah pengalaman yang kita lalui banyak banget mungkin teman-teman ada yang ikut pertukaran pelajar dan sebagainya gitu nah itu juga sebenarnya sama aja gitu ya pertukaran pelajaran belajar sama juga belajar tapi beda gitu suasananya ketika kita ketukaran pelajar terus juga mindset-mindset pesimisnya dibuang jangan sampai kalian malah pesimis terus kayak gagal satu kali dua kali yaudah terus jadikan gagalan kalian gagalan yang berkualitas terus kebaikan kalau kalian mempunyai apa ya proposal terus juga kebermanfaatannya baik banget gitu buat lingkungan nah itu justru kalian mendapatkan ladang pahala dari situ bukan hanya sekedar nama gitu ya atau nilai terus juga kayak sekedar IPK gitu IPK kan hanya nilai gitu kita sebagai mahasiswa butuh soft skill sama hard skill gitu kadang kalau di dunia pekerjaan bukan hanya teori gitu yang kita butuhkan tapi soft skill atas sama hard skill kita lah yang dilihat gitu bukan teori misalnya kalau di matematika teori bilangan tuh gimana-gimana itu bukan tapi manajemen waktu kita manajemen disiplinan kita itu yang dilihat sama kemampuan kita berkomunikasi nah itu yang dilihat gitu nah teman-teman juga coba nanti belajar lagi aku juga belajar terus juga kalau misalnya kita lagi belajar jadilah kita gelas kosong gitu jadi kita menerima banyak ilmu jangan sampai kalian kayak tinggi hati atau gue bisa gue bisa gitu tapi itu bukan kayak gitu ya teman-teman kalau kita ngikutin webinar ataupun itu jadilah kita gelas kosong yang bisa menerima banyak mungkin kalau closing statement dari aku segitu si Adel mungkin dari teman-teman semoga motivasi dan terus semuanya terima kasih katia yang telah berbagi ilmunya terkait closing statement tadi dapat kita simpulkan kita tuh telah membahas seputar bagian teknik membuat proposal yang baik cara menentukan dan menemukan kreativitas dalam membuat proposal kita juga tadi telah mempunyai beri proposal yang imunnya daging dan duit banget nih ditemui di tempat lain sayang itu tadi kita juga mempunyai tips-tips seperti mencari teman yang sama-sama mau belajar bagaimana membuat ide yang baik untuk proposal perusahaan dengan mencari inspirasi pengembangan usaha baru yang kreatif dan inovatif tadi kalau teman-teman nyimak juga kita tuh sudah mendapatkan apa aja sih fase kewirausahaan yang terdiri dari 5 tahap dari ide sampai output tadi kita juga membahas hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari administrasi sampai covid di proposal terlebih kita juga tadi sudah dapat spiloh kalau ada lomba pelaca dalam waktu dekat jadi teman-teman jangan lupa nih tantau terus instagram benven team maupun ente team dan amankan posisi kalian menjadi peserta lombanya jangan sampai kalian kelewatan untuk merusakan suasana keliuhan dan keseluruhan rangkaian lomba proposal di event pertama depan intervening ini sebelumnya saya mau pantun dulu nih tapi teman-teman udah siap bilang cakep belum? siap-siap ya kepasa beli daging sapi oke mantap mantap Fires Nidani Laida Rizka yang lainnya mana nih? lanjut aja jangan belinya bareng teman-teman kita oke walaupun sesi materi pelaca telah pergi tapi sesi lomba akan tiba buat kita oke ya emang aku cakep kok terima kasih ya teman-teman tapi contohnya masih ada lagi bila ada kayu yang patah cakep oke jangan dimasukkan ke dalam peti ya terima kasih teman-teman yang bilang saya cakep bila ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati saya sebagai moderator menyampaikan menyampaikan terima kasih kepada katia dan saya juga ingin menurutkan penghargaan sebagai pewakilan panitia kepada katia di pemateri webinar ini kepada panitia yang bertugas dipersilakan memberikan penghargaan dengan share screen tim HPD dipersilakan mengambil alih untuk dokumentasi baik saya izin untuk dokumentasi ya 1 2 3 baik sudah saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bertugas saya kembalikan lagi kepada katia apabila terdapat agenda lain dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini terima kasih ya katia terima kasih teman-teman penjutan timnya semoga apa yang semakin bermanfaat dan terima kasih banyak atas kesempatan dan terima kasih juga buat sertifikat sama-sama kak terima kasih terima kasih terima kasih juga katia saya dari kusma wadhani selaku model atau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meramaikan sesi bersama pemateri tadi dan saya kembalikan lagi acara kepada AKNC saya ucapkan terima kasih banyak untuk kak Adel yang telah memandu sesi materi pada pagi hari ini sebelum kita dan kakak berpisah nikah kita ada sedikit kenangan-kenangan ya kak salah ya buat kakak meneraturnya yang udah kecebadai ini boleh langsung saja kepada kakak operator untuk memberikan kenang-kenangannya kepada meneraturnya tadi ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita ya kak Adel bukan emas bukan uang bukan berian tapi sertifikat moderator kita semoga dengan sertifikat moderator ini akan selalu teringat dengan acara webinar selesai tahun 2023 dan selanjutnya akan ada sesi foto bersama dengan moderator yang akan dipandu oleh tim yang bertugas kepada tim yang bertugas waktu dan layar saya persilahkan baik terima kasih MC saya izin mengambil komentar ya 1 2 3 baik sudah saya kembalikan ke MC baik terima kasih kepada kakak operator dan yang bertugas oke sepertinya dari wajah teman-teman ini pada serius-serius banget nih kak Saharani ya betul banget tuh kak kayaknya biar bisa relax gitu ya kayaknya kita cairin aja nih kak gimana cairin gimana tuh kak dilelehin gitu kak pakai yang dingin gitu kayak yang dingin-dingin tuh apa tuh kayak yang dingin-dingin kan banyak kak tebak-tebak deh kak aduh jadi main tebak-tebakan kak es-eseng gitu gak ya bukan kak kalau disini gak dengan jualan es kak kalau bukan es terus apa dong kak oke jadi kita disini mau main jam nih kak di jams apa nih kak kayaknya langsung aja nih kita serahkan jam sini ke MC jams ya oh jadi MC nya berpital lagi nih kak bukan dong tapi sama kakak-kakak yang gak kalah kece dari siksa dan juga kak Adel tadi oke baik sesi games ini akan dipandu oleh kak Rindani Malya dan juga kak Laida Maulidia apakah saya sudah terhubung dengan kak Dani dan kak Laida sudah kak gimana nih kabarnya kakak-kakak yang kece kece Alhamdulillah baik banget nih kalau kak Rindani sendiri gimana kak Benes baik banget dong kak betul kak MC gimana masih semangat gak nih harus semangat dong kak oke deh kalau gitu langsung aja ya kepada kakak-kakak kak MC jams dipersilakan baik terima kasih kakak MC utama yang telah memberikan kesepatan kepada kak sini mungkin izin membuka ulang lagi acaranya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin kita perkenalan ulang lagi ya kak boleh oke ini memperkenalkan diri saya Laida Maldivia dengan rekan saya saya Nani Maldivia dan kami berdua akan menemani teman-teman dalam sesi games kali ini nah karena kan udah dikasih tau nih kita bakal main games teman-teman ada yang bisa nebak gak nih kita bakal main games apa boleh diramein di kolom chat ayo ramein teman-teman tebak jodoh ada tebak umur serem banget biasanya kuda bisik kak ini yang tebak jodoh kayaknya udah capek nih kalau dikajak tapi kayaknya belum 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 ada yang bener nih kak kayaknya belum ada yang bener jadi mungkin boleh ya kita langsung aja kasih tau kita bakal main game apa kali ini oke kita langsung kita kasih tau aja nih kak operator boleh dibantu chat screen wah ternyata kita bakal main suara apakah itu kak asik banget nih gamenya buat teman-teman jangan lupa diramein tapi sebelum lanjut saya akan bacain dulu pelataran gamesnya boleh nih kak operator di next slide oke untuk cara bermainnya yang pertama panitia akan memutar suara yang akan ditebak oleh peserta kemudian panitia akan memberikan clue terkait suara tersebut peserta yang mengetahui jawaban bisa menjawab dengan milakan fiturized hand ketika suara dipersilahkan oleh panitia peserta yang dapat menebak suara dengan tepat akan diberikan dua poin dan peserta hanya diberikan satu kali kesempatan untuk menebak setiap rondinya wah kayaknya peraturannya udah bisa banget nih paham ya kak iya boleh nih kita mungkin kasih tentang soal dulu kali ya iya boleh nih kakak operator langsung oke jadi untuk clue yang pertama ini ada satu kata dan clue keduanya binatang kakak operator boleh tolong di playstation suara apa nih berapa ya kak itu kayak suara cicit-cicit-cicit gitu kak itu suara saya kayak suara ringtone hape gak sih bisa jadi suara binatang yang diberikan ringtone hape kak ya bener tapi kita langsung serahin aja nih ke para temen-temen yang udah tau boleh deh langsung aja nyalain fiturized hand buat temen-temen yang udah tau jawabannya boleh boleh nih sepertinya ada di kolom chat nih kak suara kodok ya lovebird oke tapi ini semua di kolom chat nih kak jangan di kolom chat dong langsung aja resem langsung aja resemnya buat temen-temen yang udah tau jawabannya oke mungkin karena ini juga masih ada soal kali ya kak kita langsung kasih tau jawabannya burung wah ternyata itu suara burung kak bukan suara ringtone hape iya ternyata burung ya akhirnya ringtone hape oke mungkin kita langsung ke soalnya aja kali ya kak laida boleh banget oke tolong di next slide koperator di next lagi oke buat soal yang pertama ini clue-nya yang pertama satu kata clue kedua tempat hiburan boleh nih di play soundnya kak operator waduh suara apa nih kak laida kira-kira tadi ada kesepil sedikit tuh kata-katanya kak suara pintu oh pintu ya iya pintu tapi pintu apa nih pintu Doraemon atau pintu museum tapi dari saya udah ada nih yang raise hand boleh buat kak Azra Nabila Dina oke perkenalan dulu gak perkenalan format sama angkatan ya oke perkenalan nama saya Azra Nabila Dina dari produs pendidikan dunia izin menjawab itu bioskop pintu bioskop oh bioskop ya kayaknya kak Azra udah yakin banget nih kak mungkin karena udah yakin banget boleh di next slide aja kak operator ya jawabannya bener selamat buat kak Azra kak Azra dapet dua poin ya selamat kak Azra boleh nih kak operator langsung aja di next slide oke soal kedua ini krunya ada dua kata sama bunyi pengingat oleh kak operator di kaisal nah tuh suara apa tuh kak kering ya suara bel sepeda gak sih tapi kayaknya bel sepeda gak sepanjang itu sih kak gak panjang oh gak panjang sama kering ya sama-sama kering oke mungkin buat temen-temen yang udah tau langsung aja nih di Raishani kak Azra udah Raishani ya Azra semuat banget nih boleh nih silahkan oke jadi jawabannya bel sekolah bukan sih bel sekolah dia yakin dia yakin ini kak langsung aja langsung aja kak operator tunjukin jawabannya kak wah bener bener lagi selamat untuk kak Azra mendapatkan gue poin lagi nih buat temen-temen yang lain jangan mau kalah sama kak Azra nih oke temen-temen boleh di next slide lagi kak operator soal selanjutnya oke soal yang ketiga ini untuk clue pertama ada satu kata dan clue kedua permainan boleh nih di play soundnya familiar banget suaranya kak Leida iya tuh itu yang rame banget gak sih kak itu sampai bikin gak bisa tidur yang ganggu tetangga itu ya katanya ganggu tetangga kak sampai ada lagunya kalau gak salah oh ada lagunya ada lagunya kak keren banget kan oke buat temen-temen yang udah tahu jawabannya boleh nih di Raishani boleh nih wah udah ada di layar saya ada kak Zaki boleh kak Zaki perenakan diri dulu nama dan angkatannya ya oke saya mau jawab kak perenakan nama saya mama Zaki Febiransyah dari pendidikan kimia angkatan 2022 apa jawabannya kak Zaki suaranya atau Lato 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 kenapa kakak bisa ngebukin suara atau Lato kak kan kakak seru main itu kak waduh kak Leida suka bila tuh Lato ya kak Leida dulu kak pas kecil oh pas kecil pas kecil oke boleh kali kita next aja ya jawabannya ya selamat Lato ah ternyata jawabannya bener ya selamat buat kak Zaki dapet dua poin ya kak Zaki oke sekali lagi selamat buat kak Zaki mungkin langsung aja di next slide selanjutnya ini clue-nya yang pertama ada dua kata terus clue keduanya itu adalah fitur transportasi operator boleh di-faisal waduh kak itu ada suara cuas kak betulah kira cuas kedengeran banget ya cuas kedengeran banget buat temen-temen yang udah tau tuh suara cuas tuh suara apa ditransportasi boleh langsung nyalain fitur raisennya ayo nih raisen temen-temen wah di layar saya ada indah setia nih kak iya nih boleh kak indah perkenalan diri hormatnya nama dan ya kenalin nama aku indah setia nih dari produk pendidikan kimia jawabannya kelakson kereta kenapa nih bisa jawab kelakson kereta kalau boleh tau karena suara kelakson kereta gitu oh ada cuasnya ada cuasnya berarti saya rasa saya rasa keretanya kereta citayong oh khusus ya buat kita yang berarti tapi mungkin langsung dicek aja nih jawabannya boleh nih next slide kakak operator wih bener ternyata jawabannya kelakson kereta selamat untuk kak indah mendapatkan dua poin oke boleh lanjut ke soal berikutnya oke di soal berikutnya ini ada yang klu pertama dua kata dan klu-klu nya profesi boleh nih tolong di play sama kakak operator wah suaranya familiar juga yang kali ini ya iya familiar banget kak dari kalaida kira-kira itu yang biasa lewat depan pintu gak sih lewat depan pintu apa ya kak tukang apa nih kak kalau suara tonet-tonet kayak gini kak kalau di rumah saya kalau di rumah saya tukang cilok deh kalau di rumah kalaida sama gak enggak kak kalau di bekasi itu tukang es potong oh kalau di bekasi es potong oke mungkin boleh kita tukang cilok gini ya langsung aja nih dari kak Azra lagi boleh kak Azra di kasih tau jawabannya apa nih kak Azra oke izin jawab ya itu tukang roti bukan sih tukang roti kenapa nih tukang roti berarti di rumah kak Azra suaranya tonet-tonet itu buat tukang roti ya iya buat tukang roti kalau cilok beda oh kalau cilok beda mungkin boleh nih langsung aja dikasih tau jawabannya apa next slide wih bener banget tukang roti selamat nih buat kak Azra dapat tambahan dua poin lagi ya selamat untuk kak Azra mungkin langsung aja nih kakak operator di next slide oh iya untuk soal yang ini khusus buat kak Indah sama kak Zaki kak soalnya mereka berdua nih yang poinnya sama kak iya berarti dua orang doang nih yang berlomba iya buat kak Zaki sama kak Indah jangan lupa kak pecah-pecah siap iya siap-siap ok clue yang pertama itu ada dua kata terus clue keduanya ada binatang buat kakak operator boleh di play song suara apa tuh kak Dani mungkin kak Dani tau kalau dari clue binatang kayaknya tikus dua kata berarti tikus kejepit tikus kejepit kali ya kak iya mungkin tikus kejepit atau tikus keinjek kali ya kalau bisa jadi hari ini teriak kesakitan iya dia teriak teriak kesakitan bener-bener mungkin buat kak Indah sama kak Zaki wah tapi di kakak yang paling dua-duanya langsung alat tangan kak tapi di di layar saya yang paling atas itu kak Indah kalau di layar kak Dani siapa nih kak iya sama kak Indah juga boleh nih buat kak Indah itu suara kucing kejepit kucing kejepit oke mungkin biar adil kita juga tanya ke kak Zaki kali ya iya bener kak Zaki nih jawabannya apa anak kucing anak kucing oke boleh ya berarti sama-sama kucing nih ya cuman beda iya sama-sama beda beda mungkin boleh di next slide aja kak operator wah ternyata yang indah yang bener kak Zaki nih kak iya sama-sama kucing tapi beda ya beda maaf ya kak Indah tapi yang dapet poin kak Zaki kalau buat kak Zaki kak Zaki dapet dua poin oke mungkin ini udah jadi soal terakhir kali ya kak soalnya tadi kan udah memperbutkan pemenang juga nih kak juara lagi semangat-semangatnya nih teman-teman kayaknya lagi semangat-semangatnya soalnya kalau mencet saya rapai banget kak iya sama-sama saya juga jawabin semua tapi gak ada yang resen marah banget cuman kita cek lagi kali ya atau ada soal tambahan kali wah bisa jadi nih boleh kakak operator di next slide ya udah beneran abis kak udah ada bacaan thanks for playing kak sayang banget nih tapi kak tadi game saya udah selesai bakal ada apa nih selanjutnya selanjutnya tentunya ada pengumuman kak pengumuman apa tuh kak pengumuman pemenang gak sih kak oh pemenang games ya iya betul banget nah untuk pemenang games kali ini ada kak azra dan kak jakin oke boleh jadi kak azra dulu ya memberikan kesan-pesan sebagai pemenang games kali ini oke masuk ya mc game-nya pengumuman apa ya pokoknya seru deh oke pasti seru sekarang gantian nih ke kak zaki boleh memberikan kesan-pesan sebagai pemenang kesan-pesan seru-seru saya suka saya suka kayaknya kesan-pesannya tuh ada pendek-pendek semua nih kak seru berarti emang cuma seru aja ya game ya seru aja seru menarik menghibur lucu masih kurang gak masih kurang tambin kak boleh kak udah sih kak udah udah oke oke nah selamat sekali lagi untuk kak azra dan kak zaki nanti akan ada panitia yang menghubung caka melalui traffic search whatsapp untuk memberikan hadiahnya karena udah selesai nih sesi game-nya mungkin kami mc sayar dan yang melihat fokusan dia ya saya pamit undi mohon maaf jika ada kesalahan kata untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke mc utama salam walaikun warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh seru-seru banget nih kak zahla sebelumnya terima kasih kepada kak mc mungkin saya mau cita-cita dikit nih sama kak zahla nih terkait gamesnya nih menurut kak zahla gimana tadi kak zahla gamesnya kak zahla menurut saya sih seru banget ya kak mc-nya juga kese lah kese-kese banget saya gak itu pengen lagi kak tapi nanti kalau lagi kita diomel nih sama kak kain shivernya nih kak iya juga ya oke deh maaf ya kak ya sama temen-temen maaf nih gak bisa disanjutin lagi jadi abisnya mungkin nanti kita sambung di kegiatan berikutnya kali ya kak zahla acara berikutnya tuh kapan ya kak ya ditunggu aja sih ya lama dong kak ya lumayan oke deh sambil nunggu mungkin kak kayaknya kita foto-foto gimana kak soalnya kalau saya lihat nih temen-temen sekarang nih udah mulai banyak yang bikin jijik nih jijik kegiatan kan kayaknya enak juga nih kalau kita pelacal ini webinar pelacal ini kita bikin jijik kak gimana kak nanti bisa diaguin mungkin sama tim HPD ya kak risi ya betul banget kak oke temen-temen bisa dinyalakan dulu fitur kameranya kita akan foto-foto ya kak sahla ya iya betul banget saya udah tunjukin muka ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya oke kepada tim yang bertugas untuk dokumentasi mungkin bisa memberikan ababa kepada tim yang bertiga sewaktu yang layar kami pergilahkan baik terima kasih MC mungkin bagi temen-temen yang mau on cam masih ditunggu ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke oke baik saya izin dokumentasi ya untuk slide pertama Satu, dua, tiga Untuk slide kedua Satu, dua, tiga Baik, karena slide tiga Optim semua, jadi saya kembalikan lagi ke NC Baik, terima kasih kepada kakak yang bertugas Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara Webinar Kelasal Tahun 2023 pada hari ini Jadi saya ucapkan terima kasih kembali Kepada kak Tia Wahi Nisi Yang telah menyampaikan materi pada hari ini Dan juga kepada para teman-teman yang sudah hadir Pada acara webinar Kelasal Tahun 2023 pada hari ini Semoga mendapatkan nilai positif Dan juga membawa dampak baik untuk kita semua Amin Tapi kak kalau menurut saya kak Akan jauh lebih bernilai positif gitu ya kak Kalau misalkan teman-temannya sekalian Yang ada di sini ikut Lomba yang diadakan sama panitia nih Gimana kak salah? Betul gak nih kak salah? Ya betul banget Suka Rifti Teman-teman Jangan lupa untuk join lombanya ya Oke Saya Rifti Maulana Dan rekan saya Halo Anissa Farah Selatku Masa teremoni kali ini Lupa lupa sendiri diri Maaf-maaf bila ada kesalahan dengan penyampaian maupun tutur kata Sampai jumpa di kegiatan berikutnya Tunggu kak Sebelum ditutup nih kak Kayaknya tuh Ada yang kurang kak Kalau menurut saya pribadi kak Apa tuh karisi Kayak kurang? Kayak minum tapi gak pake air kak Itu pake apa nih kak? Ya itu dia Makanya saya juga minum kak Pake gelas kali kak Betul Oke Kalau pengen tutup tuh kayaknya Kalau tadi kak Adil Ada pantun kak Kayaknya Saya mau pantun juga kak Menurut kak yang akan pantun Tapi Kalau puisi gimana kak? Kayaknya mendingan pantun ya kak Rifti ya Soalnya kalau puisi tuh Kepanjangan ya Nanti juga Peserta ini pada galau nih kak Kalau puisi kak Puisinya puisi yang lucu-lucu aja gitu Boleh kalau ada kak Ini pantun aja deh Biar sama kayak kak Adil deh Boleh kali ya kak Sahra ya? Boleh langsung aja kak Rifti Oke izin ya kakak-kakan dan teman-teman sekalian Tapi gak usah dibilang cakep ya kak Karena saya emang berakhir cakep soalnya Ya Oke jalan-jalan ke kota Mekah Ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama Semoga acara webinar pasal tahun 2023 ini Membawa berkah Membawa rahmat untuk bersama Amin Nah kalau kayak gini Udah bisa ditutup nih Kalau menurut saya kak Sahra Iya udah bisa Oke Langsung aja kita tutup acara pada hari ini ya Teman-teman semua Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada teman-teman peserta Diperbolehkan untuk meninggalkan Juni Tim Terima kasih Jangan lupa join nombanya ya teman-teman Bye-bye Bye Bye-bye